Zichen yang kuat menarik banyak perhatian. Pada saat ini, semua orang benar-benar meragukan apakah Zichen adalah binatang iblis. Mengapa dia lebih merupakan binatang iblis daripada binatang iblis? Ledakan. Pukulan terakhir jatuh, dan beruang besar itu langsung terlempar. Cahaya merah di matanya benar-benar menghilang, dan menjadi gelap gulita. Beruang besar itu dipukul hingga tak sadarkan diri oleh Zichen. Meskipun sudah bangun, ia tidak lagi bingung seperti sebelumnya. Karena beruang besar yang sadar itu memiliki ketakutan di matanya. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka akan takut bertemu dengan makhluk non-manusia seperti itu. Mengaum. Raungan beruang besar itu tidak lagi memekakkan telinga. Raungannya jauh lebih pelan, dan ada ketakutan yang kuat di dalamnya. Dasar binatang buas, lebih baik aku yang mengantarmu pergi. Mata Zichen berkilat dingin dan kejam. Serangannya kembali tajam. Meskipun itu adalah serangkaian gerakan mematikan, sulit untuk membunuh beruang besar itu dengan cepat. Ledakan. Ledakan. Beruang besar itu terus-menerus dipukul mundur. Ia tidak berdaya melawan, dan bahkan tidak dapat melarikan diri. Retakan. Setelah beberapa kali pukulan terus-menerus, Zichen akhirnya mematahkan tulang di tempat ini. Suara patah tulang yang jelas membuat orang gemetar. Ledakan. Zichen terbang ke atas. Cahaya perak bersinar dari tinjunya. Auranya yang seperti gunung kembali menyebar. Dia melancarkan pukulan yang seperti dua gunung sungguhan yang menekan Yefutian. Setelah memahami hakikat arti sejati, gerakan ini sungguh menakutkan. Ledakan. Kedua pukulan itu jatuh hampir bersamaan, mengenai kepala beruang besar itu. Tubuh beruang besar itu bergetar, dan tampaknya tertegun. Ledakan. Ledakan. Zichen memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang lagi, dan tinjunya jatuh lagi. Serangannya kuat dan mengerikan, dan menyebabkan hembusan angin. Kepala beruang besar itu bergetar lebih hebat lagi, dan tampaknya ia bisa pingsan kapan saja. Dor. 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 Seperti tetesan air hujan, tinju itu jatuh dengan cepat, dan setiap pukulan penuh dengan kekuatan. Setelah serangkaian serangan gila, bahkan Zichen merasa sedikit lemah dan menghabiskan banyak energi. Ledakan. Akhirnya, di bawah puluhan serangan terus-menerus dan berfrekuensi tinggi, kepala beruang besar itu pecah. Ia jatuh ke tanah dengan keras, dan vitalitasnya menghilang. Huff, huff. Lingkungan di sekitarnya sunyi-senyap, hanya napas berat Zichen yang terdengar. Semua orang benar-benar terkejut. Zichen benar-benar telah membunuh seekor beruang raksasa dengan tinjunya. Ini terlalu mengerikan. Tidak manusiawi, tidak manusiawi. Lebih banyak binatang iblis daripada binatang iblis. Semua orang terkejut. Kekuatan tempur Zichen yang dahsyat tertanam dalam hati mereka. Terlepas dari apakah itu fisiknya yang kuat atau keterampilan bertarungnya yang mengerikan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Setelah pertempuran ini, semua orang tidak ragu lagi bahwa Zichen adalah seorang jenius siantian. Begitu dia dewasa, dia akan setara dengan Wang Kiong dari kota Yunxia dan Li Hao dari kota Changli. Tiba-tiba, Zichen mendengar suara angin bersiul di belakangnya. Saat menoleh, dia melihat sosok berdiri di samping ramuan roh berusia seribu tahun itu, jelas-jelas mencoba memanfaatkan situasi. Ini adalah ahli siantian full circle. Dia mengenakan jubah hijau dan berusia sekitar 30 tahun. Sebelumnya, dia bersembunyi di kegelapan. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa Zichen telah membunuh beruang itu dan menghabiskan banyak energi, dia juga melesat maju, ingin memanfaatkan Zichen. Letakkan ramuan roh itu dan segera pergi. Aku bisa menyelamatkan nyawamu. Napas cepat Zichen menjadi teratur. Dia menatap dingin ke arah kultifator tahap puncak di depannya dan berbicara dengan suara dingin. Apakah kamu berbicara padaku? Kultifator berpakaian hijau itu dengan hati-hati meletakkan ramuan roh itu ke dalam kotak diok dan menoleh menatap Zichen sambil tersenyum meremehkan. Kau hanya punya satu kesempatan. Letakkan ramuan roh itu dan segera pergi, atau mati. Suara Zichen masih dingin. Haha, kultifator berpakaian hijau itu menatap ke langit dan tertawa liar. Sungguh tidak tahu malu. Sebelumnya, dia sangat takut dengan kekuatan beruang besar itu sehingga dia tidak berani menyerang. Sekarang Chen Long telah membunuh beruang besar itu dan menghabiskan banyak energi. Dia ingin memanfaatkan situasi ini. Chen Long bertarung dengan beruang besar dan menghabiskan banyak energi. Sekarang dia ingin merebut ramuan roh, sungguh rencana yang bagus. Kerumunan di kejauhan mendesah. Mata banyak orang berkedip, jelas tergoda. Chen Long memang menakutkan saat dia kuat, tetapi sekarang dia tidak perlu ditakuti karena dia telah menghabiskan banyak energi. Haha, Chen Long, apakah kau benar-benar mengira dirimu monster? Biar ku katakan padamu, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku, Zhou Yan, tidak. Kultifator full circle bernama Zhou Yan itu sangat sombong, matanya penuh dengan penghinaan. Maksudmu kau tidak akan melepaskannya. Mata Chen berkilat penuh niat membunuh. Energi tak berujung mengalir ke dalam tubuhnya dari hatinya untuk mengisi ulang energinya. Apa? Kau masih ingin bertarung? Kau sudah menghabiskan banyak energi, seperti harimau ompong. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Kata Zhou Yan sambil mencibir. Melihat Zhou Yan, Zichen mencibir, orang jahat sepertimu sudah merupakan keajaiban untuk bisa berkultifasi ke alam siantian lingkaran penuh. Dengan mentalitas seperti ini, kau tidak akan pernah bisa memadatkan Yuan sejati. Baiklah, aku akan membunuhmu hari ini dan memberikan kontribusi yang besar. Akan ada satu orang jahat yang berkurang di dunia. Kata-kata Zichen diremehkan. Meskipun dia telah menghabiskan banyak energi, dia bukanlah seseorang yang bisa diganggu oleh seorang kultifator alam siantian lingkaran penuh biasa. Perlu diketahui bahwa ketika Zichen berada di alam energi sejati, dia telah membunuh seorang kultifator alam energi sejati dengan kekuatan guntur dan kilat. Huff! Membual tanpa malu. Saudara-saudara, serang. Zhou Yan mendengus dingin sambil menatap Zichen dengan saksama. Dalam hatinya, dia sudah berpikir untuk mundur. Tempat latihan ini sangat besar, begitu besar sehingga tampak tak terbatas. Dia tidak percaya bahwa Zichen akan dapat bertemu dengannya lagi. Suosh! 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 Begitu dia selesai berbicara, sosok-sosok melintas dari kejauhan. Total ada lima orang, satu kultifator alam siantian lingkaran penuh, tiga kultifator alam siantian akhir, dan satu kultifator alam siantian pertengahan. Chen Long, kami baru saja mengambil ramuan itu. Jangan pergi terlalu jauh. Salah satu kultifator alam siantian lingkaran penuh berkata. Terlalu jauh. Kau mengambil ramuan milikku, dan kau bilang aku terlalu jauh. Zichen sangat marah hingga hampir tertawa. Tampaknya orang-orang yang tidak tahu malu ada di mana-mana. Huff! Kau telah menghabiskan banyak energi. Kau seperti harimau tak bergigi. Kami hanya mengambil ramuan itu dan tidak membunuhmu. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin berterima kasih, tetapi kau masih berani meminta ramuan itu. Kata kultifator lainnya. Burung-burung sejenis berkelompok bersama-sama. Sepertinya kalian semua sama. Baiklah, aku akan mengantar kalian hari ini. Kalian bisa saling menemani di jalan menuju neraka. Niat membunuh terpancar di matanya. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya perak. Kakinya bersinar, dan seperti hantu, dia muncul di depan seorang kultifator alam siantian akhir dalam sekejap. Dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Cahaya perak pada telapak tangan itu berkilauan dengan kekuatan yang mengerikan. Sebelum dia sempat bereaksi, telapak tangan itu mengenai bagian atas kepalanya. Seketika, gelombang energi memasuki tubuhnya. Pupil matanya mengecil saat tubuhnya kejang dan dia jatuh ke tanah, mati. Seorang kultifator alam siantian akhir tewas hanya dengan satu serangan. Bukankah dia menghabiskan banyak energi? Mengapa dia begitu cepat? Mengerikan sekali. Dia masih sangat cepat bahkan setelah melawan beruang itu. Dia memang monster. Semua orang berseru tak percaya. Swash. Dengan satu langkah, sosok Zichen kembali melesat dan muncul di depan kultifator alam siantian akhir lainnya. Ia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Yang terakhir bereaksi dan menciptakan penghalang pelindung. Namun, di depan tubuh sempurna, penghalang pelindung itu seperti kertas. Dengan bunyi retakan, penghalang itu hancur. Segera setelah itu, dia dipukul di dada oleh Zichen dan terlempar. Orang lainnya meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Zhou Yan berubah drastis. Dia jelas telah menghabiskan banyak energi, tetapi pada saat ini, dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia sudah berpikir untuk mundur, tetapi di hadapan kecepatan ekstrim Zichen, dia tidak bisa pergi sama sekali. Dia menggertakkan giginya dan berkata, semuanya, serang dan bunuh dia dengan sekuat tenaga. Dia sudah menghabiskan banyak energi dan sudah kehabisan akal. Atas dorongan Zhou Yan, yang lain juga bereaksi. Mereka mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Semua jenis senjata dihunus dan diserbu dengan ganas. Siantian truki melonjak dan senjata siantian memancarkan cahaya dingin saat menyerang Zichen. Dentang Zichen mengepalkan tinjunya seperti dua palu yang tidak bisa dihancurkan dan langsung memukul pedang panjang. Dengan suara retakan, pedang panjang itu hancur. Peng Sinar pedang yang sangat tajam melewati bahu Zichen. Segera setelah itu, sinar pedang itu dihantam oleh tinju Zichen dan pedang panjang itu patah di pinggang. Di kejauhan, semua orang tercengang. Setelah pertarungan sengit, Zichen, di bawah serangan dua ahli siantian pik siantian realem, seorang ahli siantian realem tahap akhir dan seorang ahli siantian realem tahap awal tidak dapat dihentikan. Dua serangan telah mematahkan dua senjata, sangat mengurangi kekuatan tempur keduanya. Pergilah ke neraka. Zou Yan memegang pedang hitam di tangannya, yang memancarkan aura kuat. Dia mengayunkannya ke arah kepala Zichen. Ini adalah senjata yang disempurnakan oleh ahli alam energi sejati. Senjata itu sangat tajam dan kokoh. Senjata itu satu tingkat lebih tinggi dari senjata siantian. Zou Yan memanfaatkan celah dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Zichen. Peng! Zichen mengangkat tinjunya, dan cahaya perak cemerlang menerangi separuh langit. Dalam sekejap, cahaya itu mengenai pedang True Essence. Pada saat berikutnya, retakan muncul di pedang, menyebar seperti jaring laba-laba. Akhirnya, dengan suara keras, pedang itu meledak. Pada saat ini, Zichen seperti orang yang tidak berperi kemanusiaan. Dia akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Ledakan! Ahli alam siantian tahap akhir lainnya terkena di dada dan terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, meninggalkan jejak darah di udara. Ketika ia jatuh ke tanah, tubuhnya menghilang. Tebasan King Feng. Seorang ahli siantian full circle melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi dia berbalik dan berlari, tidak peduli dengan teman-temannya. Namun setelah berlari puluhan meter, dia merasakan aura mengerikan menyerangnya, diikuti oleh pedang perak yang melesat ke arahnya. Buang! Pedang itu melesat melewati ahli alam siantian puncak siantian. Yang terakhir tampaknya tidak memperhatikan dan terus bergerak maju. Namun setelah beberapa langkah, ia jatuh ke tanah dan hampir semua organ dalamnya terpental keluar dari tubuhnya. Seorang ahli alam siantian puncak siantian telah meninggal. Saat ini, hanya dua orang yang masih hidup, Zhou Yan dan seorang ahli alam siantian tingkat menengah. Yang terakhir hidup bukan karena kekuatannya, tetapi karena Zichen terlalu malas untuk membunuhnya. Huff! Huff! Zichen terengah-engah, seolah-olah dia telah menghabiskan banyak energi. Sebelumnya, suara napasnya yang terengah-engah telah memberi mereka keberanian, tetapi sekarang, suara napasnya yang terengah-engah tidak meningkatkan suasana hati mereka. Sebaliknya, itu seperti suara napas setan di samping telinga mereka, menyebabkan mereka semakin ketakutan. Sekarang, aku akan mengantarmu pulang. Niat membunuh kembali terpancar di mata Zichen dan dia melesat maju. 172. Mengetahui bahwa ia pasti akan mati, Zhou Yan memilih untuk lari keluar dari kotak diok. Ia sangat tegas, dan itu dapat dianggap sebagai pertarungan untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Haha, Chen Long, mari kita lihat apakah kamu menginginkan ramuan itu atau nyawaku. Zhou Yan tertawa dan berbalik untuk terbang ke kejauhan. Diam-diam dia senang karena telah menyelamatkan hidupnya hari ini. Namun tak lama kemudian, tawanya terhenti tiba-tiba karena Zichen tanpa sadar telah muncul di hadapannya. Huf, huf. Zichen terengah-engah, seolah-olah dia telah menghabiskan banyak energi. Namun, Zhou Yan sama sekali tidak senang. Yang terakhir juga seperti ini sebelumnya, tetapi dia telah membunuh empat ahli dengan satu pukulan. Sungguh sia-sia bagi sampah sepertimu untuk hidup di dunia ini. Jika ramuanmu habis, kau bisa mencari lebih banyak. Namun, jika sampah sepertimu kabur, itu semacam bahaya. Siapa tahu berapa banyak orang yang akan kau lukai lain kali. Jadi, lebih baik kau pergi saja. Zichen terengah-engah, tetapi suaranya sangat tenang. Kau gila, kau bahkan tidak menginginkan ramuan itu. Kenapa kau harus membunuhku? Ekspresi Zhou Yan berubah. Menurutnya, gerakan yang dipikirkannya sebelumnya jelas merupakan gerakan dewa. Bagaimanapun, konflik di antara mereka adalah ramuan berusia seribu tahun. Sekarang setelah dia membuangnya, yang terakhir seharusnya mengambil ramuan itu. Sayangnya, orang egois seperti Zhou Yan tidak akan pernah mengerti dunia Zichen. Dia tidak akan pernah mengerti sudut pandang Zichen. Ledakan. Cahaya perak tak terbatas melesat keluar dari tubuh Zichen seperti lautan badai, menenggelamkan Zhou Yan dalam sekejap. Ketika cahaya perak itu menghilang, Zhou Yan jatuh ke tanah dengan tatapan ngeri di matanya. Vitalitasnya telah menghilang. Setelah itu, ahli siantian tingkat menengah terakhir yang melarikan diri juga terbunuh. Namun, bahkan sebelum mereka meninggal, mereka tidak percaya bahwa seseorang akan menyerahkan ramuan itu hanya untuk membunuh mereka. Apakah ini seorang maniak pembunuh? Kotak diok itu jatuh ke tanah dan berdiri di sana sendirian. Di kejauhan, sekelompok kultifator bermata merah memancarkan cahaya serakah, tetapi tidak ada yang berani maju. Karena dua orang yang ingin memanfaatkannya sudah dibunuh oleh Zichen. Tidak ada yang berani bergerak. Seluruh tubuh Zichen basah oleh keringat, dan dia terengah-engah. Dia telah menghabiskan banyak energi, tetapi tetap saja, tidak ada yang berani bergerak, karena mereka yang bergerak semuanya sudah mati. Zichen, yang terengah-engah, sangat menakutkan. Dia melangkah maju dan mengambil kotak diok itu. Saat dia membuka tutupnya, aura spiritual yang pekat menyebar ke segala arah. Begitu banyak orang mati karenamu. Zichen menyimpan kotak giok itu, melirik sekilas ke arah kerumunan yang gemetar, lalu berbalik untuk pergi. Terlalu menakutkan. Dia benar-benar tidak manusiawi. Mungkinkah semua jenius mengerikan di dunia begitu kuat? Semua orang menatap sosok Zichen hingga sosok itu menghilang. Mereka tidak tahu kapan, tetapi mereka menyadari bahwa pakaian mereka basah dan tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Setelah Zichen berkelana lebih dari 10 mil ke dalam hutan, dia menemukan tempat yang relatif aman dan mulai memurnikan ramuan roh berusia 2.000 tahun. Obat roh ini sangat kaya akan aura spiritual sehingga butuh beberapa hari bagi Zichen untuk memurnikannya. Dengan bantuan buku rahasia dan teknik pembentukan kembali petir surgawi, fisik Zichen kembali membaik dengan ramuan berusia 2.000 tahun. Dibandingkan dengan fisiknya, peningkatan kekuatannya hampir tidak berarti. Saat Zichen menyelami lebih dalam, dia menemukan banyak binatang iblis yang kuat dengan fisik yang mengerikan. Meskipun mereka semua berada di puncak alam siantian, kekuatan tempur mereka sebanding dengan para jenius di level yang sama. Itu sangat mengerikan. Saat dia menyelam lebih dalam, Zichen menemukan dua lagi ramuan berusia 2.000 tahun. Tanpa ragu, dia memurnikan semuanya. Mungkinkah binatang iblis di sini tidak dapat menembus alam esensi sejati? Jadi semua aura spiritual yang kaya digunakan untuk memurnikan tubuh mereka. Setelah membunuh empat binatang iblis puncak, Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak. Terlebih lagi, ia menemukan masalah yang lebih aneh lagi. Aura spiritual di sini sangat kaya, dan hampir tidak ada seorang pun yang pernah menginjakan kaki di sini selama 10.000 tahun. Namun, ia tidak menemukan satu pun obat spiritual berusia 10.000 tahun, hanya dua obat spiritual berusia 1.000 tahun. Tempat ini aneh. Kekuatan binatang iblis terbatas pada puncak alam siantian, dan usia obat-obatan roh dipadatkan menjadi 2.000 tahun. Zichen langsung masuk, dan semua yang ditemukannya terbukti. Binatang iblis di sini sangat kuat. Masing-masing dari mereka sebanding dengan Chen Feng dan Ling Yun, dan dapat dikatakan sebagai jenius. Namun, di tempat ini, mereka adalah makhluk yang paling biasa. Ledakan. Setelah pertarungan sengit, seekor binatang iblis siantian tingkat puncak jatuh ke tanah dan dibunuh oleh Zichen. Zichen mengambil obat roh berusia 1.000 tahun lainnya dan mulai memurnikannya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Zichen masih belum keluar dari hutan. Tempat ini luas dan tak terbatas. Selain itu, Zichen tidak melihat satupun wajah yang dikenalnya. Paviliun pembantaian surgawi, kota Yunsia, kota Changli, dan orang-orang leluhur bela diri tampaknya telah menghilang begitu saja. Dia tidak melihat satupun. Bahkan Sumengyao dan Lin Sue tidak mendapat kabar apapun. Selama ini, Zichen bertanya tentang mereka, tetapi dia tidak mendapat jawaban yang berharga. Tidak seorang pun melihat mereka, seolah-olah mereka telah menghilang begitu saja. Zichen merasa cemas, dan ia mempercepat langkahnya. Tiga hari kemudian, Zichen melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah Tao. Dia menonjol di antara kerumunan ahli siantian, seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Itu dia. Zichen tercengang. Dia memiliki kesan yang mendalam tentang lelaki tua itu. Lelaki tua itu pernah menyapu bersih seekor binatang iblis dengan kibasan sapunya. Dia sangat kuat. Apa yang dia lakukan di sini? Zichen mengerutkan kening, bingung. Secara logika, dengan kekuatan sekuat itu, lelaki tua itu seharusnya bisa masuk lebih dalam. Zichen bersembunyi di kejauhan dan mengamati dengan saksama. Ia mendapati lelaki tua itu sedang menggambar di tanah, lalu menatap gunung di depannya, bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, lelaki tua ini menatap gunung dan bergumam. Mungkinkah ada harta karun di gunung itu? Zichen penasaran. Orang tua ini penuh misteri, seperti ahli dari dunia lain, tetapi kekuatannya hanya pada siklus penuh alam Xiantian. Dia tidak menunjukkannya sebelumnya, tetapi benda yang digambarnya sekarang sangat rumit. Zichen melihatnya dari jauh dan merasa pusing. Ini adalah Arai Yuan. Ekspresi Zichen tiba-tiba berubah, dan dia sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa ini adalah tempat uji coba Xiantian, dan hanya ahli Xiantian yang bisa masuk. Sebelumnya, dia telah mendengar bahwa mereka yang menekan kekuatan mereka dan ingin masuk semuanya dihancurkan oleh cahaya diagram Tai Chi. Akan tetapi, Arai Yuan jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa ditulis dan disimpulkan oleh eksistensi alam energi sejati. Setelah formasi itu digambar, formasi itu memancarkan sinar cahaya. Cahaya itu berkelebat seolah-olah ada sesuatu yang bersinar. Orang tua itu menatap formasi itu, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia tidak ada di sini lagi. Tidak mungkin. Orang tua itu sangat kecewa. Dia menyingkirkan formasi itu dan pergi. Setelah lelaki tua itu pergi, Zichen berjalan menuju formasi itu. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, mungkinkah dia sedang mencari sesuatu di gunung. Formasi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Orang tua itu pasti sedang mencari sesuatu yang tidak biasa. Zichen sudah siap untuk pergi, tetapi tak lama kemudian, dia menemukan sosok lain bergerak. Itu dia. Wajah yang tak asing lagi, pria kekar berjanggut lebat. Ia mengaku baru berusia 25 tahun, tetapi penampilannya seperti berusia 45 tahun. Yang terakhir juga bergerak, seolah sedang mencari sesuatu. Matanya berkilat, seperti teknik mata yang misterius. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi ke arah yang dituju lelaki tua itu. Apa yang mereka cari? Ini hanya pinggirannya saja. Mungkinkah ada sesuatu yang sebanding dengan harta karun? Zichen bingung. Ada orang lain. Tidak lama setelah lelaki kekar itu pergi, Zichen menemukan orang lain. Tubuh orang itu lincah, seperti monyet yang lincah. Dia terus-menerus melayang di pohon, tetapi tidak mengeluarkan suara apapun. Jika Zichen tidak bersembunyi di kegelapan dan tinggal di sini untuk sementara waktu, dia tidak akan menemukannya. Dia adalah seorang pria muda, usianya pasti tidak lebih dari 22 tahun, tetapi aura di sekelilingnya berada di puncak alam siantian. Gerak kakinya sangat lincah, jelas luar biasa. Apa yang akan mereka lakukan? Zichen 30 persen bingung dan 70 persen penasaran. Dia diam-diam mengikutinya. Di waktu berikutnya, Zichen selalu bisa melihat Taoist tua itu. Setiap kali lelaki tua itu melihat gunung, ia akan mengukir dan menggambar di sampingnya. Setelah penyelidikan yang sia-sia, ia berbalik dan pergi. Itu adalah obat spiritual yang usianya hampir 2.500 tahun. Zichen terkejut. Akhirnya, dia melihat obat mujarab yang berusia lebih dari 2.000 tahun. Meskipun dijaga oleh monster, Zichen yakin dia bisa mengatasinya. Zichen melihatnya, begitu pula pria berjanggut dan pria tua itu. Bahkan pria muda di belakang pria berjanggut itu melihatnya, tetapi mereka bertiga mundur jauh. Mereka tidak punya ide tentang pengobatan spiritual. Sebaliknya, mereka tidak ingin memprovokasi monster itu. Mereka bahkan tidak menginginkan obat spiritual berusia seribu tahun dan berkeliaran sepanjang hari. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Zichen berpikir. Kali ini, mereka mengikuti selama lima hari penuh. Selama waktu ini, tidak ada yang menemukan Zichen. Orang tua dan pria berjanggut itu juga tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengikuti mereka. Pada hari ke-6, orang tua itu menemukan gunung pendek lagi. Dibandingkan dengan gunung-gunung tinggi sebelumnya, gunung ini hanya setinggi beberapa puluh meter. Itu memang gunung yang pendek. Awalnya, lelaki tua itu sudah terbang melewatinya dan jelas tidak terlalu memperhatikan gunung ini. Namun, pada akhirnya, karena suatu alasan, dia berbalik. Gunung pendek itu tandus, tanpa sehelai rumput pun terlalu biasa. Namun setelah berputar mengelilingi gunung, ekspresi lelaki tua itu menjadi sangat serius. Di kejauhan, lelaki berjanggut itu juga datang. Matanya bersinar dan ekspresinya menjadi serius. Mungkinkah harta karun itu ada di sini? Zichen mengerutkan kening. Pada saat ini, lelaki tua itu mulai menggambar di tanah. Serangkaian pola yang sangat rumit muncul. Kali ini, lelaki tua itu sangat serius dan bekerja keras selama 15 menit penuh. Berdengung. Pola itu bergetar dan memancarkan cahaya terang. Seolah-olah ada sesuatu yang berevolusi dalam pola itu, terus berubah. Zichen melihat dari jauh, namun dia tidak dapat melihat apapun. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras. Seluruh pola itu meledak, memancarkan gelombang energi yang mengerikan. Gelombang itu langsung mendorong lelaki tua itu mundur. Pohon-pohon di sekitarnya meledak, dan sebuah lubang yang dalam pun muncul. Itu meledak. Pupil mata Zichen mengecil. Ketika lelaki tua itu memperagakan formasi, cahaya di dalam formasi itu hanya berkedip terus-menerus, tetapi tidak pernah meledak. Ia, seharusnya di sini. Hentikan semua evolusi dan penyelidikan. Sepertinya rumor itu benar. Di kejauhan, wajah lelaki tua itu tertutup debu. Ia terus menepuk jubahnya, memercihkan banyak debu. Gelombang energi itu mengerikan, tetapi lelaki tua itu tidak terluka. 173. Itu adalah bukit kecil tanpa sehelai rumput pun. Di tengah hutan yang tak berujung ini, bukit itu terlihat sangat biasa. Tidak ada yang istimewa darinya. Sepanjang jalan, jika Zichen tidak melihat 20 di antaranya, dia pasti akan melihat setidaknya selusin. Namun, tetua itu berdiri di sana, ekspresinya serius. Pola formasi rumit yang ia atur sebenarnya menghancurkan diri sendiri. Sebenarnya ada sesuatu di gunung pendek itu yang tidak dapat dideteksi. Ia, pasti ada di sini. Pola formasi itu meledak, dan lelaki tua itu terhempas oleh energi yang sangat besar. Energi ini cukup untuk membunuh seorang ahli kesempurnaan agung bawaan, tetapi lelaki tua itu agak malu. Tidak ada luka di tubuhnya. Lelaki tua itu sangat yakin bahwa ini adalah tempatnya, tetapi tidak seorang pun tahu di mana tempat ini dan apa yang ada di dalamnya. Zichen dan yang lainnya menonton dari jauh. Swash! Pola formasi itu runtuh. Pria kekar itu adalah yang pertama bertindak. Dia bergegas menuju bukit seperti anak panah. Ledakan. Pria kekar itu bagaikan bola meriam, bersinar terang. Ia langsung menghantam bukit, dan dengan suara keras, seluruh bukit berguncang. Orang tua itu tidak terkejut dengan penampilan pria kekar itu. Pria kekar itu menggoyangkan pengocok di tangannya dan menembakkan sinar cahaya, menghantam bukit itu. Gemuruh! Bukit itu berguncang seakan-akan akan terbelah. Batu-batu besar berjatuhan dari bukit itu. Suara gemuruh terus terdengar saat mereka berdua melancarkan serangan demi serangan. Mereka benar-benar akan membelah bukit itu. Apakah benar-benar ada harta karun di bukit itu? Zichen terkejut. Meskipun di depannya hanya ada sebuah gunung kecil, itu adalah gunung sungguhan. Gunung itu terbuat dari batu, jadi akan sangat sulit untuk menghancurkannya. Ledakan! Mata lelaki kekar itu sebesar lonceng tembaga. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Dia seperti mesin pemecah gunung. Kekuatan tempurnya yang kuat membuat bukit itu berguncang lebih hebat lagi, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Swash! 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 Orang tua itu tidak tinggal diam. Pengocok di tangannya menembakkan sinar cahaya. Setiap sinar cahaya mengenai bukit, menyebabkan bukit berguncang dan batu-batu besar berjatuhan, menimbulkan suara keras. Gemuruh! Gemuruh! Bukit itu berguncang hebat, dan batu-batu terus bergulir dari bukit. Saat Zichen bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, aura kuat muncul dari bukit itu. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Zichen mengerutkan kening. Aura ini sangat kuat, dan sangat tirani. Aura ini sama sekali tidak tampak seperti aura harta karun, tetapi lebih seperti makhluk hidup. Akan tetapi, bagaimana mungkin ada makhluk hidup di gunung yang pendek itu? Gemuruh! Merasakan aura tirani, lelaki tua dan lelaki kekar itu langsung mundur, tidak lagi menyerang. Namun, gunung pendek itu masih bergetar, dan getarannya bahkan lebih hebat. Seperti gemuruh guntur, batu-batu yang cukup besar untuk dipeluk seseorang jatuh dari gunung pendek, menghantam tanah dengan suara keras. Rumor itu benar, benda ini benar-benar ada di sini. Namun, ada makhluk roh yang menjaganya. Aku ingin tahu seberapa kuatnya. Mata lelaki kekar itu berkedip. Mengaum! Terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga dari gunung pendek itu. Kemudian, dengan gunung sebagai pusatnya, sebuah retakan muncul dari puncak gunung hingga ke dasar. Retakan itu menyebar dan menimbulkan suara retakan. Memang ada sesuatu yang hidup. Ekspresi Zichen berubah. Sebuah raungan telah memicu darah dan ki dalam tubuhnya. Orang ini jelas tidak bisa dianggap enteng, jadi dia segera mundur. Ekspresi lelaki tua dan lelaki kekar itu menjadi lebih serius. Tak jauh dari situ, lelaki muda itu juga menatap gunung. Gemuruh! Retakan itu meluas hingga akhirnya meledak dengan suara dentuman keras. Potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah seperti senjata tersembunyi, atau seperti meteor dari luar angkasa. Mereka bersiul di udara saat jatuh. Sialan! Apa perlu dibuat keributan sebesar itu? Tria kekar itu mengumpat dengan marah. Serangan batu sebelumnya telah menyebabkan dia mundur puluhan meter, dan pakaiannya menjadi compang kemping. Jangan dianggap remeh. Orang tua itu juga dalam situasi yang sulit. Salah satu sudut jubah taunya robek, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Zichen bersembunyi lebih jauh, jadi dia relatif aman. Batu-batu itu melewati tubuhnya, tetapi melihat pohon-pohon yang hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Dia sangat malu. Mengaum! Seperti auman naga, dan seperti auman harimau, menyebar ke seluruh langit dan bumi. Gelombang yuan sejati yang mengerikan mengalir ke segala arah. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna. Tekanan yang mengerikan jatuh ke tanah, dan monster besar muncul. Monster itu besar sekali, seukuran gunung kecil. Matanya seperti lentera, memancarkan cahaya merah yang aneh. Sisik-sisik di tubuhnya memancarkan cahaya kuning. Monster itu tampak sudah cukup tua. Monster itu berkepala naga dan bertubuh harimau. Monster itu ganas dan menakutkan. Monster alam energi sejati. Melihat monster di kejauhan, ekspresi Zichen berubah dan dia berseru. Ini adalah tempat pelatihan bagi para master alam siantian. Master alam energi sejati tidak bisa masuk sama sekali. Selain itu, aturan langit dan bumi di sini memiliki tekanan mutlak terhadap makhluk-makhluk di sini. Ramuan-ramuan spiritual berusia sekitar 2.000 tahun, dan kekuatan monster itu berada di puncak alam siantian. Tetapi semua yang ada di depannya berada di luar pemahaman Zichen tentang tempat pelatihan ini. Mengaum. Binatang eksotis itu meraum dan mengayunkan ekornya seperti cambuk baja, mengeluarkan suara letupan. Semua batu yang dihantam hancur berkeping-keping. Matanya yang seukuran lentera memancarkan cahaya merah, seolah-olah iblis tua telah lahir. Ia meraum marah ke langit, dan suaranya sangat besar dan kuat, menyebar hingga puluhan mil. Pada saat yang sama, mata merahnya menatap tajam ke arah mereka berdua. Tidak bagus. Setelah bertahun-tahun, orang ini telah berubah. Seharusnya berada di puncak alam siantian, tetapi sekarang telah menembus alam energi sejati. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Dia berhasil menembus segel ruang ini. Apakah orang ini benar-benar hidup selama 10.000 tahun? Ekspresi pria besar itu juga sangat jelek. Mengaum. Binatang buas itu meraum dan menyerang mereka berdua. Tubuhnya yang seperti gunung sangat lincah. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan mereka berdua. Cakarnya yang dingin dan tajam menebas mereka berdua. Kamu dan aku masing-masing mengambil satu. Pria besar itu berteriak, dan aura di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan dia mengayunkan tinjunya untuk memukul salah satu cakar. Dewa yang tak terukur. Orang tua itu berteriak. Kocokan di tangannya bergetar, dan aura mengerikan keluar, mengenai cakar lainnya. Ledakan. Ledakan. Dua ledakan terdengar. Cakar monster itu tidak bisa dihancurkan, dan langsung menghancurkan kedua serangan itu. Pada saat yang sama, gelombang energi menyapu keduanya. Keduanya langsung terpental puluhan meter. Darah mengalir dari sudut mulut mereka, dan ekspresi mereka sangat terkejut. Mengerikan sekali. Baru saja memasuki alam energi sejati, tapi sebanding dengan monster. Ekspresi keduanya berubah drastis. Mereka merasa keadaan menjadi sedikit rumit. Sepuluh ribu tahun telah berlalu, dan semuanya telah berubah. Monster di depan mereka yang berkepala naga dan berbadan harimau memberi mereka perasaan bahwa mereka bukan tandingannya. Apa yang harus kita lakukan? Orang ini terlalu kuat. Apakah kita menyerah saja? Tria besar itu tidak mau. Kita tidak bisa pergi. Orang tua itu bersikeras. Dia menoleh kekejauhan dan berteriak. Kalian berdua bocah nakal. Apakah kalian masih ingin bersembunyi di sana dan menonton pertunjukan? Keluarlah. Di dalam hutan, pemuda itu tercengang. Zichen juga tercengang. Ia pikir ia telah bersembunyi dengan baik, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia telah ketahuan sejak lama. Dua orang senior, aku akan membantu kalian. Pada saat ini, pemuda itu berteriak. Sosoknya melesat menembus hutan seperti monyet, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan keduanya. Dua orang senior, pemuda itu melangkah maju dan bersikap sangat sopan kepada mereka berdua. Pemuda itu adalah seorang ahli siantian full circle, sama seperti mereka berdua. Namun sekarang, dia bertingkah seperti seorang junior. Sikapnya patut dipikirkan. Huff, licik, pria besar itu mendengus. Pria muda itu telah mengikutinya sepanjang jalan, dan pria tua itu mengangguk. Pada saat yang sama, Zichen juga melangkah maju setelah berpikir sejenak. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengangguk pada keduanya. Melihat Zichen dalam kegelapan, ekspresi pemuda itu berubah. Jelas, dia tidak menyangka akan ada seseorang yang mengikuti mereka, dan itu adalah seseorang dengan kekuatan tempur yang hebat. Keempatnya berdiri berdampingan, dan aura mereka terus-menerus melonjak. Namun, di hadapan monster yang seperti gunung itu, mereka bukanlah apa-apa. Ini adalah lawan yang sangat kuat. Kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Zichen merasa bahwa orang ini tidak lebih lemah dari biksu jahat baik, dan sisik di tubuhnya memancarkan warna kuning. Jelas, pertahanannya juga sangat kuat. Jika kau menginginkan harta karun itu, kau harus membunuhnya. Orang ini telah bermutasi dan sangat kuat. Jangan sembunyikan kekuatanmu, atau kau akan mati dengan menyedihkan. Orang tua itu hanya mengucapkan satu kalimat, lalu berhenti bicara. Namun kalimat ini sudah cukup. Harta karun itu sudah cukup untuk membangkitkan keserakahan di hati setiap orang. Baiklah, mari kita lakukan bersama. Pemuda itu mengangguk. Zichen ingin bertanya lebih banyak, tetapi jelas bukan saat yang tepat, jadi dia tetap diam dan mengangguk. Membunuh. Membunuh. Mereka berempat meraung dan berubah menjadi empat sinar cahaya, menyerbu ke arah monster itu. Kira-kira, monster itu melirik keempat manusia tak berarti di depannya dan mendengus, seolah-olah dia sangat meremehkan. Cakarnya yang besar bersiul lagi, menyebabkan udara meledak dan ruang bergetar. Kami berdua akan menahannya. Kalian berdua pergi. Orang tua itu berteriak. Kocokan Buddha itu memancarkan cahaya terang, dan aura mengerikan muncul, menyerang cakar tajam itu. Pada saat yang sama, lelaki kekar itu juga berteriak dan mengepalkan tinjunya, menangkis cakar tajam lainnya. Zichen dan pemuda itu melesat melewati cakar tajam itu, dan tiba di kepala monster itu. Keduanya menyerang dari sisi kiri dan kanan monster itu. Tubuh pemuda itu memancarkan aura yang sangat dingin, seperti gunung es atau pedang dingin, memancarkan hawa dingin yang tak berujung. Ketika dia menyerang, seolah-olah dia berada di Gletser berusia 10 ribu tahun. Rasa dingin itu menusuk tulang, dan membuat gerakan orang-orang menjadi lambat. Ha! Dibandingkan dengan serangan dingin ekstrim pemuda itu, tubuh Zichen dikelilingi oleh cahaya perak terang, dan aura petir yang dahsyat dilepaskan. Penampilannya benar-benar merusak. Ditambah dengan teknik pertempuran fusi, itu hampir merupakan serangan terkuat Zichen. Ledakan! Ledakan! Dua suara keras terdengar. Lelaki tua dan lelaki kekar itu terlempar lagi, tetapi mereka berhasil menghalau serangan monster itu. Selanjutnya, giliran Zichen dan pemuda itu. Dentang! Serangan pemuda itu luar biasa tajam. Kabut putih muncul di tubuh monster itu dalam sekejap, seolah-olah membeku. Namun, ketika serangan tajam itu mendarat, percikan api yang menyilaukan meledak. Ledakan! Zichen meninju dengan tinjunya. Kilatan petir menyambar, tetapi pada saat yang sama, percikan api beterbangan di mana-mana. Gelombang kejut yang besar menyebar, dan Zichen serta pemuda itu langsung terdorong mundur. Apa? Itu tidak menghancurkan pertahanan monster itu. Keduanya menyipitkan mata, merasa tidak percaya. Mereka melihat bahwa serangan pemuda itu hanya memecahkan sebagian sisik kuning monster itu. Jika mereka tidak melihat dengan saksama, mereka tidak akan dapat melihatnya. Dan serangan kuat Zichen hanya memecahkan sebagian sisik. Bagaimana kita bisa bertarung tanpa menghancurkan pertahanan monster itu? Mereka berdua mundur dan berkumpul dengan lelaki tua itu. Mereka menatap monster itu dengan waspada, tetapi mereka mengeluh dalam hati. Jika mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan monster itu, mereka tidak akan dapat melukainya, apalagi membunuhnya. Berusaha sekuat tenaga, kita harus berusaha sekuat tenaga. Ini hal yang krusial, kita tidak boleh melewatkannya. 174. Ada harta karun berharga di sini yang hanya bisa diperoleh dengan membunuh binatang naga harimau di depan kita. Barang ini sangat penting, kita harus mendapatkannya. Raut wajah lelaki tua itu serius, tetapi dia tetap bertahan. Binatang besar di hadapan mereka itu sebanding dengan gunung kecil. Kepalanya seperti naga dan tubuhnya seperti harimau, membuatnya tampak ganas dan menakutkan. Bahkan dengan keempat orang itu bekerja sama, mereka tetap tidak dapat menembus pertahanannya. Ada apa? Tanya Zichen. Pemuda itu juga tampak tidak tahu. Ia pun menatap lelaki tua itu. Aku tidak yakin, tetapi katanya itu adalah sebuah token. Begitu kau mendapatkannya, kau akan bisa memasuki kedalamannya. Orang tua itu mengungkapkan sepotong informasi besar yang mengejutkan Zichen dan pemuda itu. Berbagai kekuatan besar telah menjelajah ke kedalaman. Namun, secara praktis mustahil bagi mereka untuk mendapatkan warisan. Tanpa token ini, tidak seorang pun akan dapat memperoleh warisan. Apa? Benar-benar ada warisan di sini? Mata Zichen dan pemuda itu dipenuhi ketidakpercayaan. Tentu saja, dan itu bukan warisan biasa. Ini adalah tempat di mana para murid inti sekte abadi berlatih 10.000 tahun yang lalu. Ada berbagai macam warisan di sini. Namun, jika kamu ingin mendapatkan warisan dari sekte abadi, kamu harus memiliki kesempatan besar selain kekuatan yang diperlukan. Kekuatan dan pertemuan yang kebetulan, semuanya tidak ada yang kurang. Kata lelaki tua itu dengan serius. Sekte abadi. Itu adalah sekte dari 10.000 tahun yang lalu. Sekte itu disebut sekte abadi. Zichen tahu nama sekte dari 10.000 tahun yang lalu. Warisan sekte abadi. Pemuda itu terkejut. Matanya berkedip, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Benar sekali. Ini adalah tempat pelatihan bagi murid inti. Ini adalah tempat dengan kemungkinan tertinggi untuk memperoleh warisan uji. Dalam 10.000 tahun terakhir, ini adalah satu-satunya tempat yang telah ditemukan. Ini juga merupakan tempat yang paling penting. Kata orang tua itu. Zichen dan pemuda itu mengangguk setuju. Dalam perjalanan seorang kultifator, alam kisejati dan alam siantian hanyalah tahap awal. Hanya ketika kisejati berubah menjadi esensi sejati, seseorang dapat dianggap telah benar-benar melangkah ke ambang batas seorang kultifator dan dianggap telah benar-benar menjadi seorang kultifator yang kuat. Kisejati berubah menjadi esensi sejati, selangkah demi selangkah, naik ke surga ke sembilan, dan melompat ke esensi spiritual. Alam energi sejati adalah alam yang sangat penting. Alam ini terbagi menjadi sembilan lapisan, dan setiap lapisan berbeda bagaikan langit dan bumi. Setiap langkah maju membutuhkan usaha sepuluh kali lipat. Aku tidak tahu banyak tentang warisan sekte abadi, tetapi langkah pertama untuk mendapatkan warisan tertinggi adalah dengan mendapatkan tanda tempat ini, kata lelaki tua itu dengan percaya diri. Benar sekali, ini satu-satunya petunjuk yang kita miliki. Ria besar itu mengangguk. Hati Zichen menjadi sangat bersemangat. Ini jelas merupakan kesempatan yang jenius, dan dia ingin melihat apakah dia dapat memanfaatkannya. Seni pembentukan tubuh petir langit hanyalah teknik pemurnian tubuh. Begitu dia mencapai alam energi sejati, dia harus menemukan metode kultivasi energi sejati. Warisan sekte abadi adalah kesempatan yang sangat berharga. Seberapa kuat teknik inti sekte besar 10 ribu tahun lalu. Zichen tidak dapat menebaknya, tetapi buku ini jelas lebih baik daripada buku rahasia leluhur bela diri dan buku rahasia kingsia. Zichen yakin akan hal ini. Katakan padaku, dengan kesempatan yang ada di hadapan kita, bisakah kita melepaskannya? Tanya lelaki tua itu. Tentu saja tidak. Kita harus membunuh binatang naga harimau ini. Pemuda itu adalah yang pertama berbicara. Niat bertarung terpancar di matanya. Benar sekali. Zichen mengangguk. Ini adalah kesempatan yang bagus, dan dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Kalau begitu, mari kita bunuh dia. Apa yang kau tunggu? Tria kekar itu berteriak sambil melangkah maju. Energi dalam tubuhnya menyembur keluar dengan ganas saat ia menyerang binatang naga harimau. Berdengung. Orang tua itu tidak mau kalah. Kocokan di tangannya bergetar terus-menerus, memancarkan sinar cahaya yang menakutkan. Dentang. Cahaya menyala di tangan pemuda itu, dan tiba-tiba muncul sebilah pedang panjang. Dalam sekejap, pedang panjang itu terhunus, dan suara auman naga pun terdengar. Cahaya seperti air muncul dengan hawa dingin yang menusup tulang. Ini adalah pedang panjang yang hampir sama dengan pedang api. Pedang itu sangat tajam, dan cahaya di sekitarnya melonjak seperti air, tetapi memancarkan cahaya yang dingin. Harta karun spasial. Pupil mata Zichen tiba-tiba mengecil. Pemuda tak dikenal ini ternyata memiliki harta yang sangat berharga. Identitasnya pasti luar biasa. Pada saat ini, semua orang menunjukkan teknik mereka yang kuat. Bahkan pria kekar itu memegang parang hitam pekat di tangannya. Hanya Zichen yang masih sama seperti sebelumnya. Dia hanya menggunakan tinjunya. Penampilannya saja sudah cukup untuk melemahkan momentum. Mengaum. Binatang naga harimau itu meraum dan menyerbu ke arah kelompok itu. Dari kejauhan, binatang itu tampak seperti gunung yang berat dengan aura yang berat. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan, dan terjadilah ledakan keras. Dunia mulai bergetar, dan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Pedang tajam di tangan pemuda itu dingin tak tertandingi. Dengan aura dingin, pedang itu langsung menebas binatang naga harimau, dan tujuh atau delapan sisiknya terpotong. Hah? Parang hitam di tangan pria kekar itu hitam seperti tinta, tetapi membawa aura yang mengerikan. Ketika bertabrakan dengan cakar besar binatang naga harimau, percikan api beterbangan. Kocokan orang tua itu luar biasa. Ia mengeluarkan sinar cahaya, dan dua di antaranya benar-benar menembus dua lubang di tubuh binatang naga harimau. Darah mengalir keluar. Hanya Zichen, meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan yang ganas, serangan itu tidak terasa sakit atau gatal. Serangan itu tidak kuat atau lemah, dan tetap saja, sepotong sisik hancur. Swash! 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 Setelah serangan itu, semua orang terbang kembali. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, Zichen dapat dengan jelas melihat jejak penghinaan di mata pemuda itu. Ketiganya berada dalam pemenuhan agung dan dianggap jenius. Meskipun dia sebanding dengan monster, kekuatannya dua tingkat lebih rendah, dan dia tidak memiliki senjata yang bagus. Dia adalah yang terlemah dari keempatnya. Aku benar-benar dibenci. Itu semua karena biksu sialan yang mencuri Laihuo. Zichen mengumpat dalam hatinya. Tak berdaya, ia hanya bisa meraih dadanya. Tak lama kemudian, sebuah batu seukuran kepalan tangan muncul, memancarkan cahaya kemasan samar. Ini adalah berlian. Mata semua orang sangat tajam. Mereka mengenali berlian itu sekilas. Mata pemuda itu terbuka lebar, dan ada jejak keserakahan yang tak tersamar di matanya. Berlian seukuran jari bisa disebut harta karun yang berharga, dan berlian seukuran kepalan tangan bahkan lebih berharga lagi. Nilainya tak terukur. Belum lagi Yukong, bahkan penguasa kota Yunsia dan kepala keluarga Chang dan Li akan memperebutkannya. Tatapan mata pemuda itu membuat Zichen merasa sangat nyaman. Pada saat ini, dia memegangnya di tangannya dan mengangkatnya dengan bangga. Sayang sekali, berlian sebesar itu, tapi kita kehilangan esensi emasnya. Pria kekar itu mendesah dan berkata dengan kecewa. Namun, saat ini, mereka berdua menatap Zichen dengan aneh. Mereka menatap berlian itu, lalu menatap Zichen, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ledakan. Pertarungan kembali terjadi. Zichen menggunakan berlian sebagai batu bata dan menggunakan kisejati dalam tubuhnya untuk memukul kepala binatang naga harimau. Ledakan. Seolah-olah sebuah palu berat menghantamnya, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Lebih dari selusin bagian kepala binatang naga harimau hancur, tetapi hanya itu saja. Hentakan yang kuat menyebabkan Zichen terlempar ke belakang di udara. Serangan orang lain berjatuhan satu demi satu. Meskipun ada beberapa efek, dibandingkan dengan binatang naga harimau yang seperti bukit, selusin sisik dan lubang berdarah kecil tidak ada apa-apanya. Ini tidak akan berhasil. Setelah pertarungan yang panjang, semua orang kelelahan dan terengah-engah. Namun, binatang naga harimau tidak bereaksi sama sekali. Lubang-lubang berdarah di tubuhnya sudah tertutup. Ia mendengus dan memandang mereka dengan jijik. Orang ini terlalu sulit dibunuh. Pikirkan cara yang bagus. Tria kekar itu mengerutkan kening. Apa yang bisa kita lakukan? Serangan kita hanya menggelitiknya. Kita tidak bisa menyakitinya sama sekali. Pemuda itu tertekan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyerang kelemahan binatang naga harimau dan menusuk matanya. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata tanpa daya. Apa? Menyerang matanya. Kau mau mati. Tidak mudah untuk memukul kepalanya. Jika kita memukul matanya, kita akan mati. Jika kita tidak bisa membunuhnya, kita akan mati. Teriak pemuda itu. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Baiklah kalau begitu. Tak berdaya, semua orang mengangguk setuju. Cahaya menyala dan putaran serangan lainnya dimulai. Ledakan. Pedang pemuda itu diblok oleh binatang naga harimau. Pada saat yang sama, cakar binatang naga harimau mengenai dada binatang naga harimau. Ki sejati pelindung binatang naga harimau langsung hancur dan tubuh binatang naga harimau terpental kembali. Pada saat yang sama, lelaki kekar itu melesat maju dan membuat lubang di mata binatang naga harimau itu. Binatang naga harimau itu meraung dan mengamuk sepenuhnya. Ledakan. Tria kekar itu terpental. Pada saat yang sama, serangan Zichen dan lelaki tua itu disambut dengan gelombang truki yang kuat. Ledakan. Ledakan. Keduanya terlempar jauh bagaikan layang-layang yang talinya putus. Mengaum. Sebuah sayatan panjang muncul di sudut mata binatang naga harimau. Binatang itu benar-benar marah dan binatang naga harimau mengamuk. Ledakan. Binatang naga harimau itu menghentakkan kakinya ke tanah dan bumi bergetar. Binatang naga harimau itu menyerang mereka dengan tubuhnya yang seperti gunung. Oh tidak, orang ini sudah gila. Tria kekar itu berteriak dan tampak ingin mundur. Ayo pergi. Aku baru ingat ada kekuatan besar di kejauhan. Mungkin kita bisa mengatasinya. Pada saat ini, lelaki tua itu berteriak dan berbalik untuk berlari. Swash. Tria kekar itu mengikutinya dari dekat. Sosoknya sangat cepat, dan dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum melarikan diri. Swash. Di kejauhan, pemuda itu juga menembakkan pedang ki dingin. Pedang ki ini tidak ditujukan pada binatang naga harimau. Sebaliknya, pedang ki itu meledak di depan Zichen. Bajingan. Zichen mengumpat dengan marah. Orang ini benar-benar ingin menyakitinya. Suara ledakan energi terdengar. Binatang naga harimau itu segera menoleh. Sepasang mata yang telah jatuh ke dalam kegilaan menatap Zichen. Tubuhnya yang seperti gunung kecil langsung runtuh. Sialan kau. Zichen mengumpat dengan marah sambil berbalik dan berlari. Ia mengira pemuda itu telah terbunuh dengan satu serangan, tetapi siapa sangka pemuda itu ternyata seperti tidak terjadi apa-apa. Kecepatannya luar biasa cepat, dan ia menghilang dalam sekejap mata. Swash. Zichen tidak mau kalah. Meskipun kekuatannya sedikit lebih rendah, ia memiliki kecepatan manusia. Pada saat ini, untuk menampilkan kecepatan tercepatnya, ia tidak lagi memancarkan cahaya perak, tetapi cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu menyilaukan. Pada saat ini, ini adalah masalah hidup dan mati. Tidak ada gunanya menyembunyikan kekuatannya. Ketika binatang naga harimau yang mengamuk itu melihat cahaya kemasan di sekitar Zichen, ia tiba-tiba terkejut dan benar-benar mundur dari keadaan mengamuknya. Namun, ketika ia melihat Zichen menghilang dalam sekejap mata, ia tiba-tiba menghentakkan kaki di tanah dan dengan cepat mengejar Zichen. Tunggu aku. Tubuh Zichen diselimuti cahaya kemasan dan dia bergerak cepat. Namun, dia tidak dapat mengejar mereka bertiga. Bocah, larilah sedikit lebih lambat. Aku akan mencari bala bantuan untukmu. Orang tua itu berteriak tanpa rasa kesetiaan, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Benar sekali. Aku juga berpikir begitu. Ria kekar itu juga cepat. Chen Long, kau akan mati juga. Kau telah melakukan hal yang baik dengan memancing binatang naga harimau ke samping. Pemuda itu berkata dengan dingin. Omong kosong. Aku bahkan tidak menyelesaikan masalah denganmu saat kau merencanakan sesuatu terhadapku. Sekarang kau ingin menyakitiku. Mari kita lihat siapa yang akan mati. 175. Liu Bo berasal dari kota Yunxia. Ia mewakili keluarga Liu yang terkenal di kota Yunxia. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Wang di kota Yunxia, mereka tetap merupakan keluarga yang kuat. Ada beberapa prajurit langit kekaisaran dalam keluarga tersebut, dan salah satunya adalah seorang patriark. Kali ini, kita di sini untuk menemukan naskah rahasia. Begitu kita menemukannya, kita akan memulai bisnis keluarga Liu. Mungkin kita bahkan bisa membangun kota keluarga Liu. Liu Bo berkata kepada bawahannya lagi. Dia sangat yakin dengan perburuan harta karun ini. Kali ini, dia tidak membawa banyak orang jenius, hanya selusin orang. Di antara mereka, lima orang berada di puncak alam siantian, dan sisanya berada di tahap akhir alam siantian. Selain itu, Liu Bo juga membawa sebagian warisan keluarga. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya tidak terduga. Sepupu, kapan kita akan masuk lebih dalam? Seorang pemuda bertanya dengan suara rendah. Setelah mereka berkumpul, mereka telah tinggal di pinggiran untuk waktu yang lama. Apa terburu-buru? Ini adalah tempat pelatihan sekte 10 ribu tahun yang lalu. Tempat ini penuh bahaya. Biarkan kekuatan besar itu membuka jalan terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, kita akan maju dan memanfaatkan situasi ini, kata Liu Bo. Namun, hal-hal yang baik akan diambil orang lain terlebih dahulu. Liu Bo memarahi. Omong kosong, tempat ini penuh bahaya. Belum lagi lebih dari sebulan, bahkan tiga bulan pun, mereka tidak akan mendapatkan harta karun itu. Liu Bo sangat cerdas, dan dia punya rencana dalam benaknya. Tujuan mereka sangat jelas, dan itu adalah kitab suci rahasia tertinggi. Mengenai hal-hal biasa, mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Selain itu, dia juga percaya bahwa kekuatan lain juga tidak akan mempedulikan hal-hal ini. Tiba-tiba terdengar suara angin bertiup. Dalam, Liu Bo mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Dia melihat seorang lelaki tua berjanggut putih dan jubah compang kemping bergegas dari kejauhan. Apa yang terjadi? Ini adalah tempat pelatihan alam siantian. Mengapa mereka membawa seorang lelaki tua ke sini? Liu Bo berdiri dan sedikit terdiam saat melihat lelaki tua itu. Apa-apaan ini? Seorang lelaki tua yang sudah hampir mati masih saja datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Apa yang dia lakukan? Apakah dia dikejar? Seseorang mengumpat dengan suara pelan. Mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi melihat penampilan lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu melihat Liu Bo dikejauhan, matanya tiba-tiba berbinar seolah-olah dia melihat harapan. Inilah kekuatan yang sedang dibicarakannya. Dia mempercepat langkahnya lagi dan bergegas mendekat. Bajingan, orang tua, kau sedang diburu. Silakan mati di tempat lain. Jangan datang kepadaku. Liu Bo mengumpat. Dasar orang tua, kau akan segera dikubur, tapi kau masih datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Kau pantas diburu. Di belakang Liu Bo, para kultifator lainnya juga mengumpat. Haha. Akan tetapi, betapa terkejutnya semua orang, bukan saja lelaki tua itu tidak marah mendengar perkataan itu, ia malah tertawa terbahak-bahak dan menambah kecepatan larinya. Pada saat itu, orang lain muncul di ujung hutan. Dia adalah seorang pria kekar dengan janggut lebat. Dia berusia setidaknya 45 tahun. Apa yang terjadi? Orang yang setengah terkubur ternyata mengejar orang yang akan segera dikubur. Pria ini seharusnya berusia lima puluhan. Dia benar-benar datang untuk ikut bersenang-senang. Memang, orang seusia ini hanya bisa menggertak orang tua yang sudah hampir meninggal. Semua orang menertawakannya, karena mereka mengira lelaki besar itu sedang mengejar lelaki tua itu. Salah satu dari kalian sudah berada di liang lahat, dan yang satunya sudah berada di liang lahat. Enyahlah. Kalau kalian mau bertarung, enyahlah. Liu Bo menaikkan kinya dan berteriak pada lelaki tua dan lelaki kekar itu. Namun, mereka berdua tidak bereaksi sama sekali. Mereka langsung berlari ke arah mereka dengan senyum di wajah mereka seolah-olah mereka telah melihat keluarga mereka. Kalian dengar itu. Sepupuku sedang berbicara dengan kalian berdua, orang tua. Seorang pemuda melangkah maju dan berteriak kepada mereka berdua. Aku tidak tua, aku baru berusia 25 tahun. Aku hanya terlihat tua. Pertahanan pria kekar itu sangat lemah. Of, umurmu baru 25 tahun. Kurasa umurmu sudah 52 tahun. Kau sudah hampir mati, tapi kau masih saja datang ke sini untuk berburu harta karun. Pemuda itu mengumpat dengan ekspresi meremehkan. Haha, biarlah. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan kalian semua. Saya harus berterima kasih kepada kalian semua atas masalah hari ini. Pria kekar itu tidak keberatan sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum penuh terima kasih. Beberapa dari mereka tidak mengerti dan bingung. Ledakan. Pada saat ini, dunia bergetar. Suara apa itu? Semua orang menoleh dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat apapun. Ledakan. Suara lain terdengar dan tanah bergetar seperti gempa bumi yang menyebar jauh dan luas. Ini gempa bumi, kata seorang petani. Tidak, itu suara binatang iblis yang menghentakkan kaki di tanah. Hebat, kalian berdua orang tua telah memancing binatang iblis dan datang ke sini untuk meminta kami membantu kalian mengatasinya. Liubo bereaksi cepat dan melotot ke arah mereka berdua. Ledakan. Suara gemuruh itu makin lama makin keras dan tak jauh dari mereka. Kau sudah tua dan akan segera mati, tetapi kau masih belum belajar dari kesalahanmu. Beraninya kau bersekongkol melawan kami. Ekspresi Liubo berubah sangat tidak bersahabat saat matanya memancarkan niat membunuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, dua sosok lagi melesat keluar dari hutan lebat. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian hitam yang sudah compang kemping, dan yang lainnya tidak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan pakaiannya sudah compang kemping. Pada saat ini, keduanya terbang berdampingan, saling memaki. Chen Long, kau benar-benar ingin mencari kematian. Beraninya kau menjebaku. Pemuda itu terus-menerus mengomel. Saat ini, pakaiannya compang kemping dan ada banyak luka di sekujur tubuhnya. Dia hampir terkena cakar binatang naga harimau beberapa kali, dan itu semua berkat Zichen. Dasar bajingan tak bernama, kau menjebaku duluan. Beruntung kau masih hidup. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu setelah ini. Zichen memarahi. Kau masih ingin membalas dendam padaku. Lihat saja nanti kalau aku tidak membunuhmu. Teriak pemuda itu. Kau, of, kau tidak akan berani bahkan jika aku memberimu sedikit keberanian. Zichen merasa jijik. Memang benar bahwa pemuda itu tidak berani melakukannya. Sebelumnya, dia menyerang Zichen karena marah, tetapi Zichen dengan mudah menghindari serangan itu. Namun, dia telah membuang-buang waktu, dan binatang naga harimau telah menyusulnya. Pemuda itu hampir kehilangan nyawanya. Pada saat ini, mereka berdua terbang berdampingan dan tidak ada satupun dari mereka yang mau mundur. Mereka terus saling menghina. Persetan denganmu. Pria muda itu mengumpat. Persetan denganmu. Zichen tidak berani menunjukkan kelemahan. Kata-katanya tajam, tetapi kecepatannya cepat. Keduanya hampir sama. Dia seperti kilatan petir, terbang menuju Liu Bo. Itu Chen Long, orang barbar yang membunuh binatang buas alam energi sejati. Itu tidak manusiawi. Kudengar dia bahkan bisa membunuh binatang siantian full circle di sini. Itu dia, si jenius yang mengerikan. Kudengar dia tak terkalahkan di sini. Beberapa orang dalam kelompok Liu Bo mengenali Chen Long dan langsung berteriak kaget. Zichen bukanlah yang terkuat di antara mereka, tetapi dialah yang paling terkenal. Saat itu, dia telah menarik banyak perhatian. Sekarang setelah dia muncul, itu menyebabkan keributan. Dia begitu kuat sehingga dia bahkan tidak takut pada binatang buas alam energi sejati. Mengapa dia dalam kondisi yang menyedihkan sekarang? Dia berlari. Apakah dia bertemu dengan monster kuat? Binatang-binatang di sini semuanya adalah binatang siantian full circle. Mereka tidak mungkin sekuat itu. Chen Long sebenarnya melarikan diri. Sepertinya rumor itu tidak bisa dipercaya. Seseorang mendesah, tidak peduli sama sekali. Apa yang dia lakukan? Mengumpat. Saya pikir begitu. Dia dan pemuda itu sedang saling menyapa keluarga masing-masing. Banyak kultifator yang terdiam. Mereka tidak menyangka akan melihat Chen Long, dan mereka tidak menyangka Chen Long akan menyapa kerabat satu sama lain. Semua orang menyaksikan keduanya terbang mendekat, saling menyapa kerabat satu sama lain sambil berlari. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Pria kekar dan pria tua itu mencibir di samping. Mereka begitu terkejut sehingga tidak bisa lari. Ledakan. Langit dan bumi bergetar lagi. Seekor makhluk raksasa muncul di ujung hutan. Makhluk itu berkepala naga dan bertubuh harimau. Ukurannya sebanding dengan gunung kecil. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar. Ia besar, tetapi tubuhnya luar biasa lincah. Kecepatannya sangat cepat, dan ia setara dengan Chen Long. Ia mengikutinya dari dekat. Pria yang besar sekali. Semua orang terdiam. Mereka sudah berada di sini selama beberapa waktu dan telah melihat banyak binatang buas, tetapi mereka belum pernah melihat yang sebesar itu. Tidak heran mereka kabur. Orang besar ini sangat besar dan cepat. Itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi orang biasa. Sudut mulut Liu Bo melengkung menyeringai. Seekor binatang iblis raksasa sama sekali tidak berarti baginya. Tidak, itu adalah binatang dari alam energi sejati. Tiba-tiba, sebuah suara terkejut terdengar. Seseorang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin, itu benar-benar binatang buas dari alam energi sejati? Bagaimana mungkin ada binatang buas dari alam energi sejati di sini? Sialan, binatang ini telah bermutasi. Ekspresi semua orang berubah, tetapi sudah terlambat. Tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Zichen dan pemuda itu sudah bergegas mendekat sambil saling memaki. Kemudian, binatang naga harimau itu segera menyusul. Sialan, bersiap untuk bertarung. Sudah terlambat untuk lari sekarang. Mereka hanya bisa bertarung. Liu Bo meraung. Ki sejati di perutnya melonjak. Pada saat yang sama, dia memanggil semua orang untuk bersiap menyerang. Dentang. Suara senjata yang dihunus terdengar. Senjata yang memancarkan cahaya dingin muncul satu demi satu. Ketika binatang naga harimau itu sudah tua, senjata itu berubah menjadi sinar cahaya dan menebas lawannya. Cahaya pedang, cahaya pedang, cahaya tinju, keterampilan bertarung, dan serangan-serangan dahsyat menyerbu bagai air pasang dan menebas tubuh besar binatang naga harimau. Dentang. 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 Serangan semua orang berwarna-warni dan menyilaukan, tetapi efeknya jauh lebih buruk. Ada banyak orang yang tidak dapat menembus pertahanan binatang naga harimau. Percikan indah mekar di permukaan tubuh binatang naga harimau. Apa? Bagaimana pertahanannya bisa begitu kuat? Semua orang terkejut dengan hasilnya. Mereka mundur dengan ngeri, tetapi sudah terlambat. Mereka berhasil membuat marah naga harimau. Mengaum. Binatang naga harimau itu meraum. Ia mengangkat cakarnya yang tajam dan menebas ke bawah. Ruang beriak dan udara bersiul. Serangan ini kuat dan mengerikan. Engah. Seorang kultifator alam conate tahap akhir tertusuk oleh cakar tajam tersebut. Darah menyembur keluar dan dia langsung mati. Ledakan. Senjata Yuan sejati hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan. Kemudian, kultifator itu hancur berkeping-keping menjadi tumpukan daging cincang. Dentang. Seorang kultifator alam bawaan menyerang kepala binatang naga harimau, tetapi tidak berhasil menembus pertahanannya. Ia dengan mudah dibunuh oleh binatang naga harimau. 176. Di bawah pimpinan lelaki tua itu, Zichen dan pemuda itu berhasil memikat binatang naga harimau. Selain itu, yang terakhir ditahan oleh Liu Bo dan yang lainnya. Namun, orang-orang ini tidak sekuat yang dikatakan lelaki tua itu. Binatang naga harimau itu bagaikan seekor harimau di tengah kawanan domba yang membantai mereka dengan kejam, menyebabkan para kultifator alam bawaan jatuh satu demi satu. Chen Long, beraninya kau menjebak kami. Kami tidak punya dendam padamu. Beraninya kau menjebak kami. Kau akan mati dengan mengerikan. Melihat rekan-rekan mereka mati satu demi satu dan tahu bahwa mereka mungkin menjadi korban berikutnya, para kultifator lainnya ketakutan sambil mengutup dan ingin melarikan diri. Namun, binatang naga harimau tampaknya memiliki kecerdasan dan mereka yang mencoba melarikan diri mati lebih cepat. Chen Long, kau akan mati dengan mengerikan. Beraninya kau menjebak kami. Kau sudah tamat. Selama kau bisa bertahan hidup, kau akan mati. Mendengar umpatan-umpatan itu dari jauh, Zichen terdiam. Jelaslah bahwa dia dituntun ke sini oleh lelaki tua itu dan lelaki muda itu juga terlibat. Jika mereka ingin memarahi seseorang, mereka seharusnya memarahi mereka berempat. Namun, hanya dia yang dimarahi. Selanjutnya, lelaki tua dan lelaki kekar itu mundur beberapa langkah dan menatap Zichen dengan acu-ta'acu seolah berkata, kami tidak mengenalmu. Karaktermu terlalu buruk. Mereka berdua tidak setia dan Zichen sangat marah. Huff. Bahkan pemuda yang telah memikat binatang naga harimau bersama Zichen mendengus dingin dan menjauhkan diri dari Zichen. Berdiri di sisi lain, dia menatap ke langit dengan pandangan yang berkata, aku tidak mengenalmu. Kenapa kau masih saja mengomel? Kau bukan orang yang memancingnya, bocah. Jangan sok hebat. Zichen tidak dapat menahan diri untuk mengumpat, merasa dirugikan. Sementara Zichen adalah satu-satunya yang dimarahi, tiga orang lainnya hanya menonton pertunjukan. Mereka sama sekali tidak setia. Huff. Cakar binatang naga harimau terjatuh dan seorang kultifator tingkat akhir lainnya tewas sebelum ia sempat berteriak. Mereka bagaikan kawanan domba yang tidak bisa melawan sama sekali. Di bawah cengkeraman naga harimau, kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Dalam sekejap mata, lima dari mereka mati. Tiga orang lainnya tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mereka tidak peduli dengan kematian kultifator itu. Huff. Orang tua, kau bilang kau akan punya cara untuk membunuh binatang naga harimau begitu kita sampai di sini. Apa rencananya? Jika kita tidak segera menemukan satu, mereka semua akan mati. Zichen tidak tahan melihat mereka seperti ini. Lelaki tua itu menatap Zichen dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ia tersenyum dan berkata, Aku sudah memikirkan sebuah cara, tetapi orang yang dapat membalikkan keadaan bukanlah aku. Jika bukan kau, lalu siapa? Zichen melotot ke arah lelaki tua itu, merasa seperti telah ditipu. Itu dia. Apakah mereka mati atau tidak tergantung pada suasana hatinya? Orang tua itu menunjuk Liu Bo. Pada saat ini, mata Liu Bo memerah dan dia sangat marah. Dia terus mengutuk Zichen dan memasang ekspresi sedih. Chen Long, aku, Liu Bo, bersumpah bahwa kita adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Chen Long, tunggu saja kemarahan keluarga Liu. Keluarga Liu tidak akan tenang sampai kamu mati. Liu Bo hampir menjadi gila. Dia tidak membawa bawahannya langsung ke kedalaman karena dia takut mereka akan mati. Rencananya adalah untuk memperjuangkan hasil kerja keras setelah pasukan utama menyelesaikan semuanya. Namun dia tidak menyangka, meski dia tetap tinggal di pinggiran, dia akan menemui musibah yang tidak diharapkan. Kenapa kau memarahiku? Aku bukan orang yang menarik perhatian binatang naga harimau. Zichen merasa dirugikan dan merasa dirugikan. Ketiga orang lainnya bahkan memasang wajah sok benar. Aku tidak tahu nama-nama mereka. Siapa lagi yang bisa aku tegur kalau bukan kamu? Liu Bo merasa semakin dirugikan. Apa yang terjadi? Dia memprovokasi keberadaan yang begitu kuat tanpa alasan. Apa yang bisa dia lakukan? Lihat saja dia. Kalau kau tidak bisa memikirkan cara, semua bawahannya akan mati. Zichen merasa cemas. Meskipun ini bukan niatnya, dan lelaki tua itu yang memulainya, dia tidak tega melihat orang-orang tak bersalah mati karena dia. Aku tidak menyangka kalau kamu begitu baik. Lelaki tua itu terkekeh. Jangan khawatir. Bahkan jika orang-orang ini mati, orang itu tidak akan mati. Percayalah padaku. Of. Kultifator lain terbanting ke tanah oleh cakar binatang naga harimau. Vitalitasnya pun hilang. Seakan kecanduan membunuh, binatang naga harimau tidak lagi terburu-buru mengejar Zichen dan yang lainnya. Sebaliknya, ia berdiri di tempatnya dan menamparkan mereka hingga mati. Sepanjang pengejaran, Zichen telah lama menyadari bahwa binatang naga harimau memiliki kecerdasan, dan memiliki semua jenis ekspresi seperti manusia. Pada saat ini, binatang naga harimau mendengus dengan jijik. Lebih jauh, tatapannya akan menyapu dari waktu ke waktu, seolah-olah memprovokasi dia. Of. Orang lain meninggal. Dia dihantam hingga menjadi pasta daging bahkan tanpa sempat berteriak. Zichen tidak tahan melihatnya, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Ada pun lelaki tua, lelaki kekar, dan yang lainnya. Mereka menonton pertunjukan dengan tenang. Kakak, selamatkan kami. Sepupu, selamatkan aku. Yang lainnya juga menangis minta tolong dan berhenti memarahi Zichen. Aduh, aduh, aduh. Rambut Liu Bo berterbangan karena marah. Dia tidak sabar untuk memakan Zichen. Melihat bawahannya mati satu demi satu, dia patah hati. Namun, merupakan kerugian besar baginya untuk menggunakan kartu trufnya sekarang. Bagaimanapun, dia hanya bisa menggunakannya saat dia berjuang untuk warisan. Ah. Ceritan menyedihkan bergema di telinganya. Keraguan Liu Bo menyebabkan dua orang lainnya tewas. Pada saat ini, tim yang terdiri dari lebih dari sepuluh orang berkurang menjadi kurang dari sepuluh, dan jumlah mereka masih berkurang dengan cepat. Dari lima kultifator kesempurnaan agung bawaan, hanya tiga yang tersisa. Chen Long, aku benar-benar muak denganmu. Dan pria berpakaian compang kemping itu, dan bajingan tua itu, aku bersumpah aku tidak akan pernah memaafkanmu. Liu Bo akhirnya mengambil keputusan dan berteriak marah. Dia merogoh pakaiannya dan mengeluarkan sebuah bendera kecil. Bendera itu berukuran kecil, hanya seukuran telapak tangan. Sangat kecil, dan saat Liu Bo mengeluarkannya, otot-otot di wajahnya berkedut dan dia tampak kesakitan. Bajingan tua, bajingan tua, kain perca, Chen Long, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Bo memarahi, dan bendera kecil di tangannya memancarkan cahaya terang. Ketiganya hanya menonton lelucon, tetapi ketika mereka mendengar omelan itu, mereka terdiam. Adapun pemuda itu, dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, setelah melihat bendera kecil di tangan Liu Bo, emosi negatif semua orang menghilang. Mata pemuda itu membelalak saat dia menatap bendera kecil itu. Senjata terlarang, ini benar-benar senjata terlarang. Mata lelaki besar itu berbinar, dan lelaki tua itu mengangguk dengan tenang. Hanya Zichen yang menatap bendera kecil itu dengan bingung. Apakah benda ini sangat kuat? Ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Ketidaktahuan Zichen mengundang banyak tatapan mata. Pemuda itu berkata dengan nada meremehkan, Dasar orang desa, ini adalah senjata terlarang yang disempurnakan oleh beberapa guru besar. Senjata ini menghabiskan banyak bahan berharga, dan kekuatannya mengerikan. Senjata ini sebanding dengan serangan seorang guru besar. Setelah mendengar penjelasan pemuda itu, Zichen menjadi marah. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia punya benda seperti itu, tetapi dia tidak mengeluarkannya lebih awal. Apakah dia ingin menunggu sampai semua orang mati? Bodoh! Pemuda itu mencibir, karena itu senjata terlarang, tentu saja ada batasnya. Jika tidak ada batasnya, maka itu bukan senjata terlarang. Wajah pemuda sombong itu berubah gelap pada saat berikutnya. Kain busuk, genta tua, barang tua, Chen Long, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Bo memarahi lagi. Bendera kecil di tangannya bergetar, dan langsung terbang ke langit. Cahaya terang menerangi sekeliling. Pada saat yang sama, saat bendera kecil itu berkibar ke langit, aura mengerikan terpancar dari bendera kecil itu, beriak ke segala arah. Ini. Wajah Zichen berubah. Aura ini sangat mengerikan. Begitu aura itu mendarat, Zichen tidak akan bisa menandinginya. Ekspresi menghina dari naga harimau menghilang, dan ada sedikit rasa takut di mata merahnya. Aura mengerikan dari bendera kecil itu membuatnya merasakan bahaya kematian. Tanpa ragu, ia berbalik dan mencoba melarikan diri. Mengaum. Suaranya seperti raungan naga dan harimau. Namun, niat membunuh yang kejam telah mengunci binatang naga harimau itu. Sebelum bisa melarikan diri, bendera kecil itu mengeluarkan seberkas cahaya. Pada saat ini, hanya ada seberkas cahaya ini di dunia. Cahaya itu begitu menyilaukan dan terang sehingga membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Aura yang mengerikan beriak, dan energi yang merusak mengamuk. Waktu tampaknya telah jatuh ke dalam keabadian. Ledakan. Serangan mengerikan itu membuat dunia bergetar. Tanah retak, dan pepohonan meledak menjadi debu. Rasanya seperti sambaran petir yang menyambar dunia, dan terus menimbulkan malapetaka di mana-mana. Mengaum. Raungan rendah dan mengerikan terdengar. Binatang naga harimau itu tampaknya telah menderita kerugian besar. Suaranya sedih dan penuh dengan rasa sakit. Asap dan debu menari-nari di udara, menghalangi pandangan semua orang. Ketika debu mulai meredah, Zichen melihat pemandangan yang mengejutkan. Tubuh naga harimau raksasa itu sebanding dengan gunung kecil, dan kepalanya sebanding dengan batu kilangan. Ada lubang berdarah besar di kepalanya yang menutupi setengah kepalanya, meninggalkan lubang berdarah besar. Darah menyembur keluar seperti air mancur, menyembur keluar. Ini. Hanya dengan satu serangan, binatang naga harimau terluka parah, dan nyawanya dalam bahaya. Kekuatan senjata terlarang itu membuat Zichen sangat takut. Berdengung. Di udara, bendera kecil itu memancarkan cahaya yang menyelaukan. Pada saat ini, bendera itu sedikit bergetar. Aura yang menakutkan muncul lagi, seolah-olah akan meluncurkan serangan kuat lainnya. Mengaum. Melihat ini, mata binatang naga harimau dipenuhi rasa takut. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, ia berbalik dan melarikan diri dengan tubuhnya yang besar. Monster, jangan lari. Liu Bo berteriak. Bendera kecil di atas kepalanya terus bergetar, dan aura mengerikan keluar. Binatang naga harimau itu meraung dan melaju kencang. Dalam sekejap mata, binatang naga harimau itu pun menghilang. Retak-retak. Retakan muncul pada bendera kecil itu, mengeluarkan suara retakan. Kemudian, cahaya redup, dan bendera itu jatuh dari langit. Liu Bo menangkapnya dengan tangannya. Sialan, aku hendak memukul kepalanya, tapi dia berhasil menghindarinya. Aku menyianyiakan serangan, dan dia bahkan tidak membunuhnya. Liu Bo sangat marah, dan dia sangat tidak senang. Senjata terlarang ini, jika digunakan dengan kekuatan penuh, sebanding dengan serangan pemimpin sekte. Namun, jika digunakan dengan hemat, senjata ini dapat digunakan 3 hingga 4 kali. Meskipun kekuatannya melemah, senjata ini tepat untuk digunakan di tempat latihan. Namun Liu Bo tidak menyangka kalau serangannya tidak mengenai titik vital binatang naga macan, malah lolos dengan luka serius. Sialan, ini semua salahmu. Liu Bo sangat marah. Dia berbalik dan menatap Zichen dan yang lainnya, tetapi dia tercengang. Tempat di mana Zichen dan yang lainnya berdiri sekarang kosong. Mereka berempat telah pergi. 177. Zichen terkejut melihat binatang naga harimau terluka parah. Saat itu, dia mendengar suara sesuatu yang pecah di udara. Dia berbalik dan menjadi marah. Ketiganya melarikan diri pada saat yang sama. Mereka sama sekali tidak setia. Zichen adalah orang terakhir yang berlari lagi. Begitu dia memasuki hutan, dia mendengar suara gemuruh Liu Bo. Tubuhnya gemetar dan dia berlari semakin cepat. Senjata terlarang terlalu menakutkan. Senjata itu bisa membunuh dengan satu pukulan. Zichen terkejut. Liu Bo tidak sekuat dirinya, tetapi jika dia mengeluarkan senjata terlarang, Zichen pasti sudah mati. Setelah berlari lebih dari 10 mil, mereka berempat berhenti. Semuanya, binatang naga harimau itu terluka parah. Mengapa kita tidak kembali dan membunuhnya bersama-sama? Usul pemuda itu, pakaiannya compang kemping. Kau bodoh? Iya, binatang naga harimau itu begitu kuat sehingga kita bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanannya. Bahkan jika ia terluka parah, ia tidak berada di ambang kematian. Kita tidak bisa membunuhnya, Zichen mengejek. Binatang naga harimau akan lari terbirit-birit saat berhadapan dengan senjata terlarang. Bahkan jika terluka parah, ia akan marah saat melihat mereka. Binatang naga harimau yang marah itu mengerikan. Zichen tidak menyangka bahwa mereka berempat bisa membunuhnya. Huff! Pemuda itu mendengus dan menoleh ke arah lelaki kekar dan lelaki tua itu. Benar, lelaki kekar itu menggelengkan kepalanya, kekecewaan terpancar di matanya. Huh! Ini kesempatan bagus. Kita harus menyerah, kecuali Liu Bo bersedia membantu kita lagi. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Memang, pemuda itu juga tertekan. Namun, ia segera menenangkan diri dan berkata, aku di sini untuk mencari harta karun. Karena kita tidak bisa membunuh binatang naga harimau, aku akan pergi. Lalu, tanpa menunggu jawaban mereka bertiga, ia terbang ke dalam hutan. Pakaiannya bergoyang dan kain compang campingnya pun bergoyang. Kain yang compang kemping. Mata Zichen berkilat dingin. Niat membunuh muncul dari lubuk hatinya. Apa yang kau inginkan? Tria kekar itu menatap Zichen dan bertanya dengan nada mengejek. Aku ingin membunuhnya. Dia pernah merencanakan sesuatu terhadapku. Dia punya niat jahat, kata Zichen. Namun, niat membunuh di matanya telah menghilang. Kalau begitu pergilah dan bunuh mereka. Tria besar itu melambaikan tangannya, tetapi ada sedikit ejekan di matanya. Aku berubah pikiran lagi. Aku tidak ingin membunuh lagi. Zichen berkata, lagi pula, kalian berdua tidak lebih baik. Kalian tidak punya moral. Mari kita berpisah di sini. Setelah selesai berbicara, Zichen berbalik dan pergi. Sosoknya anggun dan dia berjalan pergi dengan murah hati. Namun, dia menyesal tidak bisa membunuh binatang longhu. Kami tidak peduli dengan moralitas. Haha. Tria kekar itu tertawa. Orang tua itu tersenyum. Melihat Zichen benar-benar telah pergi dan hendak menghilang ke dalam hutan lebat, dia akhirnya membuka mulutnya. Aku bilang, Nak, kau benar-benar menyerah pada token itu. Tanpa itu, mustahil untuk mendapatkan warisan sekte abadi. Apa yang bisa kulakukan jika aku tidak menyerah? Kau bisa membunuh binatang naga harimau jika kau punya kemampuan. Zichen mencibir tanpa menoleh. Tentu saja kita tidak akan bisa membunuhnya. Namun jika kau mengikutiku, aku berjanji kau akan bisa menyaksikan kematian binatang naga harimau dengan matamu sendiri. Lelaki tua itu tersenyum. Zichen menoleh dan menatap lelaki tua itu. Kau bercanda. Aku sudah sangat tua. Untuk apa aku bercanda dengan anak kecil sepertimu? Orang tua itu juga menatap Zichen. Jika kita saja tidak bisa membunuh binatang naga harimau, siapa lagi yang bisa? Apakah kamu yakin Liu Bo akan kembali? Tentu saja tidak. Orang itu lebih menghargai senjata terlarang daripada nyawanya. Setiap serangan seperti merenggut separuh nyawanya. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan dia. Lalu siapa lagi? Dia tidak pergi. Apakah kau tidak melihatnya? Lelaki tua itu tersenyum. Kali ini, jangan bilang kami tidak memanggilmu. Maksudmu kain itu punya kemampuan untuk membunuh binatang naga harimau? Zichen sangat terkejut. Dari sudut pandang manapun, kain itu biasa saja. Anak itu sangat jahat. Dia pasti pergi terburu-buru untuk mencari binatang naga harimau. Ikuti kami. Aku jamin kalian tidak akan dimanfaatkan. Kali ini, pria kekar itu yang berbicara. Kekuatannya biasa saja. Zichen masih belum mengerti. Apakah kau bodoh? Kekuatannya biasa saja, tapi bagaimana jika dia memiliki senjata terlarang? Pria kekar itu melotot. Senjata terlarang? Maksudmu kain itu punya senjata terlarang? Haha? Apa kamu bercanda? Zichen tertawa seolah mendengar lelucon. Jika dia memiliki senjata terlarang, dia pasti sudah menunggu sampai sekarang. Apakah kau ingin aku mengatakan bahwa kau jujur atau bodoh? Anak itu berasal dari Floating Snow City. Semua keahliannya sangat dingin. Dia sudah berada di puncak siantian di usia yang begitu muda. Identitasnya jelas tidak biasa. Tidak mungkin baginya untuk datang keruntuhan tanpa senjata terlarang. Pria kekar itu mencibir. Apakah menurutmu semua orang seperti dirimu? Dia benar-benar memiliki senjata terlarang. Zichen tidak peduli dengan sarkasme pria kekar itu. Dia tidak bisa mempercayainya. Orang itu benar-benar punya senjata terlarang. Orang itu benar-benar punya senjata terlarang. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Kita akan tahu apakah dia memilikinya atau tidak saat kita melihatnya, kata lelaki tua itu dengan acuh-ta'acuh. Oke. Ketiganya segera pergi. Namun, hati Zichen sangat terguncang. Ada artefak terlarang. Benda itu kedengarannya sangat berharga dan pastinya sangat langka. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya, tetapi dia akan melihatnya dua kali dalam satu hari. Benda ini adalah senjata terlarang, bukan kubis. Zichen bergumam seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia bertanya, kalau begitu menurut apa yang kamu katakan, pasukan besar itu seharusnya memiliki senjata terlarang kali ini. Tentu saja. Kalau tidak, untuk apa mereka datang ke sini? Ria kekar itu mencibir. Ya ampun, apakah benda ini benar-benar kubis? Kalau begitu berikan aku satu juga. Kubis. Ria kekar itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, di dunia luar, benda-benda ini sangat langka, tetapi di tempat ini, benda-benda ini mungkin sama lazimnya dengan kubis. Setiap orang jenius yang punya pendukung pasti punya satu. Akhirnya, lelaki kekar itu menambahkan, tentu saja, itu tidak termasuk kamu. Zichen sangat marah hingga dia muntah darah. Ketiganya berbalik dan berjalan mengitari Liu Bo yang sedang mengumpat. Sekali lagi, mereka tiba di tempat di mana mereka bertemu dengan binatang naga harimau. Jauh di sana, mereka bertiga bersembunyi dalam kegelapan. Binatang naga harimau itu tergeletak di tanah. Darah mengalir keluar dari tubuhnya dan mewarnai tanah menjadi merah. Binatang itu lesu, tetapi tidak sekarat. Binatang itu jelas masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Kalau mereka bertiga menyerbu maju, mereka pasti akan dicabik-cabik oleh si naga harimau yang marah. Apakah kamu yakin kain compang kemping itu memiliki senjata terlarang dan akan kembali? Zichen bertanya dengan lembut. Diamlah, aku tidak yakin sebelumnya, tetapi setelah mendengarkanmu sampai di sini, aku yakin sekarang. Tunggu saja tokennya, pria kekar itu mengomel. Mereka bertiga bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu dengan tenang. Semenit, dua menit, lima belas menit berlalu, namun masih belum ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Zichen sedikit cemas. Setelah sekian lama, binatang naga harimau itu tidak melemah. Sebaliknya, ia berhenti berdarah dan tampaknya mulai pulih. Dibandingkan dengannya, dua orang lainnya jauh lebih tenang. Seperempat jam berlalu, tepat saat Zichen hampir kehilangan kesabarannya, dia akhirnya melihat sesosok tubuh. Kain compang kemping, kau di sini. Hal pertama yang dilihat Zichen adalah sehelai kain compang kemping yang bergoyang tertiup angin. Kemudian, seorang pemuda muncul dengan hati-hati. Huff, sekelompok orang idiot dengan otak babi. Setelah menoleh ke belakang dan memastikan tidak ada seorang pun yang mengikuti mereka, pemuda itu mencibir. Mengaum. Indra spiritual binatang naga harimau sangat kuat. Ia segera menyadari kedatangan pemuda itu. Ia meraum dan berdiri tegak seperti gunung kecil. Namun, lukanya terkena dan darah mengalir keluar lagi. Mata binatang naga harimau itu berwarna merah. Auranya masih ganas dan membunuh saat menatap pemuda itu. Binatang, hari ini adalah hari kematianmu. Teriak pemuda itu dengan nada meremehkan. Mengaum. Binatang naga harimau itu meraum. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ia berjongkok dan tampaknya bersiap untuk serangan yang kuat. Namun, pada saat berikutnya, tatapan membunuh di matanya tergantikan oleh rasa takut. Pemuda itu membalikan tangannya, dan tombak seukuran telapak tangan muncul. Tombak itu memancarkan cahaya merah darah yang pekat, seolah-olah telah diambil dari tumpukan mayat dan lautan darah. Senjata terlarang? Itu memang senjata terlarang. Mata Zichen berkedip. Senjata terlarang lainnya. Pemuda ini memang bukan orang biasa. Penampilannya berbeda, tetapi auranya familiar. Jantung naga harimau itu berdebar kencang. Matanya dipenuhi rasa takut. Ia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Bajingan? Mati saja. Pemuda itu mengaktifkan kisejati dalam tubuhnya dan melemparkan tombak berdarah itu tinggi ke udara. Berdengung. Tombak itu bergetar dan aura berdarah meledak keluar. Tombak seukuran telapak tangan itu berubah menjadi tombak biasa dalam sekejap. Cahaya merah yang menyelaukan membuat orang sulit membuka mata. Pada saat yang sama, itu disertai dengan aura yang kuat. Binatang naga harimau yang malang itu kuat dan dapat mengalahkan segalanya. Namun, ia hanya dapat berlari untuk menyelamatkan diri setelah berhadapan dengan senjata terlarang yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Swash. Namun, dalam hal kecepatan, itu bukanlah tandingan tombak merah. Tombak merah itu seperti sinar merah yang melesat di langit, membawa niat membunuh yang gila seolah-olah telah melintasi gunung mayat dan lautan darah saat ia menyerang ke arah kepala binatang naga harimau. Mengaum. Binatang naga harimau merasakan bahaya dan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Pada saat yang sama, kepalanya yang sebesar batu giling menghindar ke samping. Swash. Tombak itu melewati kepala binatang naga harimau dan mematahkan beberapa sisiknya. Ia melesat ke kejauhan dan menghilang dalam sekejap mata. Binatang naga harimau itu sangat gembira. Ia berbalik dan berlari, mengira bahwa ia telah menghindari serangan itu. Namun, suara siulan tajam terdengar, dan tombak merah darah itu berbalik lagi. Seperti anak panah dewa, tombak itu menembus udara dan menusuk kepala binatang naga harimau itu dengan kejam. Ledakan. Pada saat yang sama, energi yang mengerikan meledak dan menghancurkan kepala binatang naga harimau. Tubuhnya yang seperti gunung jatuh ke tanah dengan suara keras dan debu beterbangan. Sudah mati. Binatang naga harimau itu mati begitu saja. Zichen sangat terkejut saat melihat ini. Seekor binatang naga harimau yang dianggap tak terkalahkan di tempat ini telah mati setelah dipukul dua kali oleh senjata terlarang. Melihat binatang naga harimau jatuh ke tanah, mata lelaki kekar dan lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Swash! Tombak berdarah itu kembali seukuran telapak tangan. Namun, ada beberapa retakan di permukaannya. Rupanya, ada batas berapa kali tombak itu bisa digunakan. Ketika energinya habis, tombak itu akan hancur. Mata pemuda itu berkilat kesakitan. Dia membalikkan tangannya dan menyingkirkan tombak berdarah itu. Orang-orang idiot itu jelas sudah pergi. Token ini milikku. Melihat mayat di tanah, ekspresi pemuda itu melembut. Namun, pada saat itu, terdengar suara tawa yang keras. Tubuh pemuda itu bergetar seolah-olah tersengat listrik. Haha, mengagumkan. Kamu membunuh binatang naga harimau. Lumayan, lumayan. 178. Di dalam hutan, mayat raksasa binatang longhu tergeletak di sana seperti bukit kecil. Pemuda dari floating snow city itu masih merasa bangga pada dirinya sendiri, mengira bahwa ia telah berhasil menipu pihak lain. Namun, pada saat berikutnya, pemuda itu gemetar seolah-olah ia telah tersengat listrik. Mengesankan, kau benar-benar membunuh binatang longhu. Kau benar-benar membuatku malu. Tria kekar itu tertawa dan berjalan keluar dari kegelapan. Hehe, muda dan menakutkan. Lumayan, kamu punya masa depan yang cerah. Lelaki tua itu tersenyum. Sampah, lumayan, kamu tidak pamer sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi ahli. Zichen menggoda pihak lain. Ketiganya muncul dan berjalan berdampingan. Kalian semua, apa kalian tidak pergi? Tubuh pemuda itu bergetar ketika matanya berkilat dingin. Suara mendesing. Tombak merah darah yang baru saja disimpannya muncul lagi, memancarkan niat membunuh yang kuat. Aiyo, senjata terlarang. Lelaki kekar itu menjerit aneh, tetapi dia tidak bergerak. Anak muda, mari kita bicara baik-baik. Mengapa kau harus menggunakan senjata? Orang tua itu tersenyum, tidak peduli sama sekali. Zichen melengkungkan bibirnya dan mengangkat bahu, tidak mengatakan apapun. Apa yang perlu dibicarakan? Aku telah membunuh binatang longhu. Token itu hanya boleh menjadi milikku. Teriak pemuda itu. Kau sendiri, tapi ada empat orang di sini. Tidakkah kau pikir bersikap egois itu tidak tahu malu. Hal-hal baik harus dibagi, tanya lelaki tua itu. Mengapa saya harus? Lalu mengapa kamu harus menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri? Pemuda itu menunjuk senjata terlarang di tangannya dan berkata, karena ini. Selama aku kejam, kalian semua akan mati. Pada saat itu, kalian bahkan tidak akan bisa mempertahankan nyawa kalian, apalagi token itu. Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, pergilah dengan cepat. Senjata terlarang. Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya aku itu kuat, tetapi tergantung siapa yang menggunakannya. Apakah menurutmu kamu bisa membunuh kami dengan itu? Tentu saja. Pemuda itu yakin. Kalau begitu, kau bisa mencobanya. Aku tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi kita bertiga bersama-sama dapat memblokir serangan senjata terlarang itu. Kecuali jika kau berani menggunakan semua energi senjata terlarang itu sekaligus, tetapi kurasa kau tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Lelaki tua itu tersenyum. Aku tidak bisa menggunakannya dengan kekuatan penuh, tapi tiga kali lebih dari cukup untuk membunuhmu. Lalu menurutmu apa yang akan terjadi jika kita bertiga menggunakan berlian itu untuk menghalangi bagian depan? Kamu, pemuda itu berhenti bicara. Berlian itu sangat kokoh. Meskipun telah kehilangan esensi emas, kekokohannya masih ada. Bahkan artefak terlarang yang kuat pun tidak dapat menembusnya. Ketika mereka bertiga bekerja sama untuk mengaktifkan berlian itu, mereka memang dapat memblokir serangan artefak terlarang. Pemuda itu putus asa. Dia menatap Zichen dengan penuh kebencian. Itu semua salahnya. Jika bukan karena batu bodoh itu, dia pasti sudah memiliki senjata terlarang itu. Hanya dengan bajingan tua itu dan bajingan tua itu, mereka tidak akan berani maju. Baiklah, bagikan. Pemuda itu menggertakkan giginya, tidak mau dan tidak mau. Matanya dipenuhi dengan kebencian, seolah-olah mereka bertiga telah melakukan sesuatu yang membuat marah langit dan manusia. Baiklah, nak, jangan terlihat seperti baru saja memakan anjing mati. Cepatlah dan temukan tokennya, desak pria besar itu. Huff. Pemuda itu menggertakkan giginya dan melangkah maju sambil memegang pedangnya. Satu jam kemudian. Di mana itu? Mana tokennya? Pemuda itu mulai meraung, suaranya menggelegar bagaikan guntur. Tidak jauh dari situ, mayat yang menyerupai gunung itu telah hilang. Sebagai gantinya, ada kepala binatang buas yang terbelah menjadi dua, sepotong besar kulit binatang buas, potongan besar daging binatang buas, empat anggota badan, beberapa tulang binatang buas yang sangat bersih, dan setumpuk organ dalam. Pemuda itu menghabiskan waktu satu jam untuk membersihkan binatang naga harimau dari atas ke bawah. Semuanya dibersihkan kecuali token. Mana ini? Mana tokennya? Pemuda itu berteriak. Saat ini, dia hampir putus asa. Tidak apa-apa jika mereka membagi token itu. Toh, mereka sudah mendapatkan sesuatu. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak punya token itu. Artefak terlarang yang langka terbuang begitu saja. Saya membencinya. Dia meraung ke langit, sangat tidak mau. Dia menatap lelaki tua dan lelaki besar itu dan berteriak histeris. Mana tokennya? Mana tokennya? Keduanya mengangkat bahu dan tersenyum, menunjukkan bahwa mereka tidak tahu. Mana tokennya? Pemuda itu berteriak pada Zichen. Dasar bodoh? Bagaimana aku bisa tahu token apa itu? Mungkin tumpukan sampah itu adalah tokennya. Kau simpan saja dulu, kata Zichen dengan marah. Kau sedang mencari kematian. Keduanya hampir berkelahi, tetapi lelaki tua dan lelaki besar itu menarik mereka menjauh. Saya bertanya di mana tokennya. Pemuda itu hampir gila. Ia merasa lebih dirugikan daripada Liu Bo. Setidaknya Liu Bo ingin melindungi bawahannya, tetapi ia hanya mencari masalah. Ia datang ke sini hanya untuk memberikan artefak terlarang. Pemuda itu meraung, tetapi mereka bertiga tidak berani mengabaikannya. Mereka hanya memperlakukannya seperti anjing gila yang butuh melampiaskan kekesalan. Setengah jam lagi berlalu. Bau daging panggang tercium dari hutan. Lumayan, benda ini memang bergisi. Zichen memegang sepotong daging panggang berwarna emas di tangannya dan menyobeknya. Lemaknya menyebar dan aromanya memenuhi udara. Memang bergisi. Ini adalah binatang yang bermutasi. Ia dapat menyehatkan tubuh. Makanlah lebih banyak. Mulut lelaki besar itu juga penuh dengan daging panggang. Kata-katanya sedikit tidak jelas. Ia, makan lebih banyak, makan lebih banyak. Lelaki tua itu juga tersenyum. Dia tampak menikmatinya. Di kejauhan, pemuda itu memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Matanya merah dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Artefak terlarang itu terbuang begitu saja. Setelah memakan sesuap besar daging, Zichen merasa hangat di perutnya. Seolah-olah dia telah memakan pil. Arus hangat ini mengalir langsung ke tubuhnya. Sangat nyaman. Itu sungguh hal yang bagus. Mata Zichen berbinar. Melihat tumpukan daging di sampingnya, dia berpikir tentang bagaimana cara membawa semua barang ini. Makan daging saja tidak cukup. Kita harus minum anggur. Tria besar itu tidak senang. Anggur, ini hutan belantara. Anggur jenis apa yang ada di sana? Tanya Zichen. Mengapa tidak? Tria besar itu menoleh dan menatap pemuda di seberang. Dia berteriak. Hei, bocah kecil, berikan aku beberapa botol anggur. Pemuda itu mengabaikannya. Dia hampir menjadi gila. Anak kecil, aku sedang berbicara padamu. Wine, cepatlah dan berikan aku wine. Anggur, aku mau anggur. Jangan mengetuk. Aku hanya ingin anggur, bukan artefak terlarangmu. Tria besar itu terus berbicara. Dia sangat berisik. Pemuda itu marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia benar-benar kesal dengan teriakan itu. Dia mengeluarkan tiga botol anggur dan melemparkannya. Minum, minum sampai mati. Masing-masing dari mereka memegang sebotol anggur. Tria besar itu membukanya dan menyesapnya. Aroma anggur memenuhi hutan. Pada saat yang sama, dia terus berbicara. Anggur yang bagus. Tiba-tiba pemuda itu menjadi sangat marah hingga ingin muntah darah. Anggur ini diambil dari harta karun spasial, menyebabkan Zichen merasakan ledakan rasa iri dan cemburu. Dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari seorang murid dari keluarga bangsawan. Dia memiliki kekuatan dan dukungan, tetapi kekuatannya tidak sebesar itu, namun dia memiliki senjata terlarang dan harta karun spasial. Aroma anggur dan daging memenuhi hutan. Mereka bertiga makan dengan lahap. Setelah makan sepuasnya, mereka bertiga berbaring di tanah. Mereka terlalu kenyang dan butuh waktu untuk mencerna. Di kejauhan, pemuda itu begitu lapar hingga perutnya keroncongan. Sayang, daging panggang itu habis dimakan oleh mereka bertiga. Baiklah, sekarang kita harus membahas bagaimana cara menemukan token itu. Orang tua itu menutup mulutnya dan berkata dengan lemah. Zichen segera duduk dan bertanya, bukankah sudah hilang? Di kejauhan, pemuda itu juga menajamkan telinganya. Tria besar itu acuh tak acuh. Dia memegang rumput liar di mulutnya. Hilang? Siapa bilang sudah hilang? Tanya lelaki tua itu. Kami makan semua dagingnya. Bagaimana mungkin ada tanda pengenal? Di sini memang tidak ada, tapi bukan berarti di tempat lain juga tidak ada. Ucap lelaki tua itu dengan tegas. Apa kau yakin? Zichen duduk lagi. Dia sama sekali tidak percaya. Pemuda itu pun menoleh dan mengumpat dalam hati. Pembohong tua. Sepuluh ribu tahun telah berlalu. Bahkan binatang naga harimau telah bermutasi. Mungkin ada yang salah dengan token itu. Jika tidak ada di sini, mungkin ada di tempat lain. Siapa yang akan percaya padamu? Mungkin itu diambil oleh orang-orang Marsial Ancestor. Zichen mengerucutkan bibirnya dan menutup matanya untuk beristirahat. Bukannya aku meremehkan mereka, tapi mereka bahkan tidak tahu nama sekte dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Mereka hanya sekelompok orang yang mengira mereka telah memenangkan jackpot. Mereka memiliki standar yang tinggi tetapi kemampuan yang minim. Bahkan jika sebuah token diletakkan di depan mereka, mereka tidak akan tahu. Zichen kembali duduk. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja. Dan aku yakin token itu berada dalam radius belasan mil. Biarkan aku beristirahat sebentar dan kemudian kita akan mencarinya bersama. Lelaki tua itu memejamkan matanya setelah mengatakan ini. Karena sudah ada di sana, ayo cepat pergi. Apa yang kita tunggu? Pemuda itu adalah yang pertama melompat. Dia kembali bersemangat. Zichen juga bangkit dan mendesak mereka. Tidak, lengan dan kakiku yang tua perlu istirahat. Kalau begitu, biarkan kain compang kemping itu membawamu. Akhirnya, mereka berempat berangkat. Lelaki tua itu berjalan kaki, tetapi kain compang kemping itu tidak mampu membawanya. Ia hampir mengeluarkan senjata terlarang karena hal ini. Dengan gunung kecil tempat binatang naga harimau sebelumnya berada sebagai pusatnya, niscaya merupakan proyek besar untuk mencarinya inci demi inci dalam radius lebih dari 10 mil. Akan memakan waktu setidaknya beberapa hari jika hanya mereka berempat. Terlebih lagi, mereka berempat tidak saling percaya dan tidak dapat mencari secara terpisah. Mereka hanya dapat mencari secara bersama-sama, yang mana lebih memakan waktu. Pada hari pertama, mereka berempat kembali pada malam hari. Setelah seharian lelah, mereka makan daging dan minum anggur lagi. Daging binatang buas yang seperti gunung di sini sungguh sangat bergisi. Kain compang kemping, sebaiknya kau taruh sebagian daging ini di harta karun spasialmu. Dengan begitu, kita tidak perlu terus-terusan kembali, saran Zichen. Chen Long, apakah kamu berani mengatakan itu lagi? Kata Chu Fei dingin. Baiklah, Chu Fei, taruhlah sebagian daging ini di harta karun spasialmu. Benda ini sangat bergisi, kata Zichen. Huff, menurutmu apa harta karun spasial itu? Botol busuk, kau taruh segala macam sampah di dalamnya. Lagi pula, apakah ini harta karun spasial, dasar orang desa? Kata Chu Fei dengan nada meremehkan. Ia menggigit daging panggang itu dan menelannya. Dengan gunung kecil sebagai pusatnya, empat sosok muncul dalam jarak belasan mil. Mereka berangkat pagi-pagi sekali dan kembali larut malam untuk mencari token tersebut. Suatu hari, dua hari, tiga hari, lima hari. Total tujuh hari berlalu, tetapi mereka berempat tidak menemukan apapun. Bahkan daging panggang yang seperti gunung pun berkurang sepertiganya. Mereka berempat mencari di siang hari dan berkultivasi di malam hari. Dengan kiroh yang menguap dan daging binatang yang bergisi, kekuatan Zichen meningkat. Ada perubahan yang terjadi hampir setiap hari, yang menarik banyak tatapan terkejut. Kadang-kadang, dia melihat seekor binatang buas menjaga ramuan spiritual. Zichen akan maju dan menggunakan tangan besinya untuk menghancurkannya, lalu memurnikan ramuan spiritual tersebut. Dia benar-benar monster. Ketiganya sangat mengagumi Zichen. Hanya lelaki tua dan lelaki besar yang mengaguminya dari lubuk hati mereka. Namun, Chu Fei tidak bermaksud demikian. Terlebih lagi, cara dia memandang Zichen selalu dengan cahaya aneh, yang membuat Zichen merasa dingin di hatinya. Setelah sepuluh hari, mereka akhirnya mencari di area sejauh belasan mil, tetapi tidak menemukan apapun. Orang tua, apakah kamu berbohong? Chu Fei berkata dengan tidak sopan. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia memanggil mereka berdua senior. Sekarang, dia memanggil mereka orang tua dan orang tua yang tidak berguna. Zichen tidak bersimpati dengan pihak lain. Dia tidak percaya lagi pada orang tua ini. Mulutnya penuh dengan omong kosong, dan dia berbicara omong kosong. Tentu saja, aku berani menggunakan harga diriku untuk menjaminnya, kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu punya harga diri? Chu Fei memutar matanya, dan Zichen juga setuju. Kelompok itu bergerak maju tanpa tujuan, penuh amarah. Ledakan. Zichen menendang batu tajam yang mencuat dari tanah. Adegan batu yang ditendang itu tidak terjadi. Sebaliknya, Zichen memeluk kakinya dan melompat. 179. Setelah mencari selama sepuluh hari tanpa petunjuk apapun, semua orang dipenuhi amarah. Zichen menendang sebuah batu, bermaksud untuk melampiaskan amarahnya, tetapi siapa yang tahu bahwa batu itu tidak dapat dihancurkan dan sangat berat, menyebabkan Zichen merasa kesakitan. Dia memeluk kakinya dan melompat sambil berteriak kesakitan. Huff, bodoh. Chu Fei mencibir, akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk mengejeknya. Pria tua dan pria kekar itu memiliki pandangan aneh di mata mereka. Mereka telah melihat fisik Zichen sebelumnya. Itu benar-benar mengerikan. Menendang batu semudah menendang gumpalan lumpur. Tapi sekarang, keduanya pun serentak menunduk dan melihat sebuah batu tajam yang sepertinya telah dipotong oleh senjata tajam. Keduanya saling berpandangan. Pria kekar itu melangkah maju dan menendangnya. Kekuatannya sangat ringan, dan dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Dengan suara, peng, batu tajam itu patah di pinggangnya, dan sepotong seukuran kepalan tangan jatuh kekejauhan. Ini, pria kekar itu tercengang. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun dan benda itu pecah. Dia menatap Zichen lagi. Dia kesakitan karena kekuatan itu. Mungkinkah fisiku menjadi lebih kuat setelah makan daging baru-baru ini? Bahkan lebih kuat dari Chen Long. Pria kekar itu tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Namun, dia segera menepis ide konyol ini. Dia tahu betapa mengerikannya fisik Zichen. Dia jauh dari kata sebanding dengannya. Nak, Jangan berpura-pura. Apa ada artinya? Chu Fei mencibir. Menurutnya, Zichen benar-benar berpura-pura. Apakah ada artinya? Orang tua itu juga sedikit terdiam. Aku tidak menyangka kau begitu jujur dan tahu cara melucu. Tapi apakah ada artinya? Pria kekar itu juga sama. Ketiganya tidak senang. Mereka berbalik dan pergi. Jelas, mereka tidak menganggap lelucon itu lucu, meskipun akting Zichen sangat realistis. Apa yang sedang terjadi? Zichen tercengang. Dia dianiaya. Dia sama sekali tidak berakting. Itu sangat menyakitkan sebelumnya. Namun, ketika ia melihat kekejauhan, sebuah batu seukuran kepalan tangan tergeletak di sana dengan tenang. Pria kekar itu menendangnya dengan ringan dan memecahkannya. Pada saat ini, Zichen bingung. Rasa sakit di ujung kakinya begitu kentara, tetapi semuanya tidak masuk akal. Aku tidak percaya. Zichen melangkah maju, mengangkat kakinya lagi, dan menginjak batu itu dengan keras. Kali ini, dia menggunakan trukinya. Semua orang mengangkat alis mereka. Mereka tidak menyangka Zichen begitu serius. Uh! Dengan suara pelan, kaki Zichen mendarat, tetapi disertai dengan teriakan. Zichen seperti tikus yang ekornya diinjak. Dia melompat beberapa meter ke udara dan wajahnya menjadi pucat. Menatap tanah lagi, batu seukuran kepalan tangan itu masih tergeletak di sana dengan tenang. Bahkan tidak tenggelam ke dalam tanah. Apa yang sedang terjadi? Ketiganya bingung. Bahkan jika dia berakting, dia seharusnya tidak berakting seperti ini. Meskipun aktingnya sangat realistis, apakah ini saatnya untuk berakting? Mereka bertiga merasa bosan. Membosankan. Chu Fei, yang sudah sangat tidak senang dengan Zichen, berkata dengan dingin. Pria kekar dan pria tua itu sama-sama mengerutkan kening. Aku tidak berpura-pura. Hal ini sungguh aneh. Zichen merasa sangat bersalah hingga dia hampir menangis, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Coba saja, kata lelaki tua itu lagi. Pria kekar itu mengangguk, melangkah maju, dan dengan lembut menginjak batu itu. Dengan suara, puci, batu itu pun terinjak ke tanah. Sangat mudah. Chen Long, sudah cukup. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Ayo kita cari tokennya. Suara pria kekar itu sedikit dingin, tetapi dia sangat tidak senang. Apakah ada makna dalam lelucon semacam ini? Aku benar-benar tidak berpura-pura. Jika kalian tidak percaya padaku, lihatlah bagian bawah sepatuku. Ada sebuah lubang. Zichen merasa sangat dirugikan. Dia berjalan terlatih-tatih ke depan dan menunjukkan kepada semua orang bagian bawah sepatunya. Memang ada sebuah lubang. Ini, semua orang tercengang. Kalau itu akting, itu hanya untuk menghibur semua orang. Tidak perlu bekerja keras dan merusak sepatunya sendiri. Apakah benar-benar ada yang aneh? Beberapa orang mulai ragu. Zichen mengambil batu yang telah diinjak-injak ke dalam lumpur. Kemudian, di depan semua orang, dia mengaktifkan truki emasnya dan dengan paksa menjepit batu itu hingga terpisah. Tidak ada kepura-puraan sama sekali. Namun, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang digunakan Zichen, batu itu tidak bergeming sama sekali. Kekerasannya sebanding dengan berlian. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Zichen mengambil batu itu dan berjalan kembali sambil bergumam. Aku ingin melihat apa yang aneh dari benda ini. Zichen berjongkok dan menggunakan tangannya sebagai sekop untuk menggali tanah. Chen Long, kamu kekanak-kanakan sekali. Kamu anak berusia tiga tahun. Berhentilah main-main. Kita harus pergi, kata Chu Fei dengan nada sarkastis. Diam kau, sampah, teriak Zichen dengan marah. Apakah kamu ingin mati? Mata Chu Fei bersinar dengan cahaya dingin. Jangan bicara, semuanya, galis saja. Mungkin memang ada yang aneh. Lelaki tua itu menyadari ada yang aneh, jadi dia pun menundukkan kepalanya dan mulai menggali. Pria kekar itu ragu-ragu, tetapi dia pun berjongkok. Sekelompok orang idiot, kalian hanya bermain-main dengan orang bodoh. Chu Fei memutar matanya dan melihat ke samping. Menurutnya, ini hanyalah perilaku kekanak-kanakan. Aku sudah menggalinya, memang ada yang aneh. Namun kemudian, seruan lelaki kekar itu terdengar. Ketiganya bekerja sama dan dengan kisejati mereka, kecepatan penggaliannya sangat cepat. Ketika mereka menggali lubang sedalam satu meter, mereka bertiga menemukan bahwa itu bukanlah batu besar sama sekali, melainkan sebuah patung. Sebuah patung. Ini tempat uji coba. Dari mana patung ini berasal? Tria kekar itu bingung. Orang tua itu tampak teringat sesuatu dan berkata dengan cemas, cepat, cepat gali. Ketiganya menggali dengan keras lagi. Sesaat kemudian, sebuah patung yang telah terkubur entah berapa lama akhirnya ditemukan. Patung itu tidak lengkap, hanya memiliki tubuh bagian bawah dan tidak ada tubuh bagian atas. Patung itu sangat biasa, tidak diketahui terbuat dari bahan apa. Kelihatannya seperti batu, tetapi bukan. Orang tua itu melihat dengan saksama dan mengerutkan kening. Wajahnya penuh kerutan, tetapi dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Pada saat ini, Zichen menggunakan kekuatannya dan memukul patung itu. Dentang. Percikan api beterbangan, Zichen merasakan sakit yang menusuk dan mundur beberapa langkah. Serangan sekuat tenaganya tidak hanya tidak menghancurkan patung itu, bahkan patung itu tidak jatuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua itu menatap Zichen. Aku hanya ingin melihat benda apa ini. Aneh sekali. Sekarang kau lihat, kita tidak berpura-pura, kata Zichen. Berhenti memukul. Kalau tidak salah, ini pasti token yang kita cari. Suara lelaki tua itu terdengar pelan. Apa? Ini tokennya. Zichen tercengang. Begitu pula pria kekar itu. Adapun Chu Fei, dia terbang mendekat dan menatap patung itu dengan mata hampir melotot. Dia tidak sabar untuk merebutnya. Aku hanya menebak. Aku tidak yakin, tapi kita harus menemukan patung lengkapnya dulu, kata lelaki tua itu. Oke. Kali ini, semua orang sangat antusias. Zichen membawa patung itu dan mereka melangkah maju bersama. Dan kali ini, tidak ada yang mengeluh. Karena mereka bertiga mencoba mengangkat setengah patung ini, tetapi mereka tidak berhasil. Patung itu seperti gunung yang beratnya ratusan ribu pound. Ketika mereka menariknya keluar, rasanya tidak seperti ini, tetapi ketika digali, patung itu sangat berat. Hanya Zichen yang bisa memindahkannya. Hanya Zichen yang mampu mengangkat patung itu dengan mudah. Kemudian, dia berbalik dan menggendongnya di punggungnya. Benar saja, itu aneh. Pada hari-hari berikutnya, mereka berempat berusaha sekuat tenaga untuk menemukan sisa patung tersebut. Secara relatif, ini merupakan tugas yang relatif sulit. Pada hari kedua, mereka berempat menemukan lengan yang terputus di tepi sungai kecil. Di tepi sungai pegunungan, mereka menemukan lengan lainnya. Pada hari ketiga, mereka tidak menemukan apapun. Pada hari keempat, mereka menemukan separuh tubuh lainnya di sarang binatang iblis. Adapun binatang iblis itu, tentu saja dibunuh oleh Zichen. Pada hari ketujuh, patung itu hampir selesai dipugar. Hanya leher, lengan, dan kepala yang hilang. Tanda ini tidak mungkin lebih tua dari setahun. Itu pasti dibuat oleh anak-anak yang hilang dari sekte bela diri. Mereka melihat patung yang rusak dan benar-benar memotongnya. Di tepi sungai, lelaki tua itu menemukan leher yang terpotong dan mengutuk dengan marah. Ini adalah tanda utama warisan sekte abadi. Anak-anak yang hilang itu, tidak hanya tidak tahu apa-apa, mereka bahkan memotong benda berharga itu menjadi beberapa bagian dan memperlakukannya seperti sampah. Kempatnya berjalan sebentar dan menemukan lengan yang utuh. Saat ini, patung itu telah dipugar kecuali kepalanya. Namun, dari permukaan, patung itu masih tampak biasa saja. Cepatlah temukan kepalanya, desak lelaki tua itu. Di samping tumpukan batu, Zichen menemukan kepala patung itu. Namun, itu hanya setengahnya dan terbelah di tengah. Potongannya sangat halus, seolah-olah telah dipotong oleh pedang tajam. Kita masih butuh setengahnya, sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa itu. Orang tua itu ingin menamparkan murid sekte bela diri itu sampai mati. Melihat patung itu begitu cemerlang hingga tidak dapat dikenali lagi, dia benar-benar patah hati. Anak yang hilang, ini adalah penghujatan bagi yang kuat. Akhirnya, lelaki tua itu menemukan separuh kepala lainnya di samping tumpukan kotoran kering. Namun, ada beberapa benda berwarna kuning di salah satu sisi kepala. Lelaki tua itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia ingin mengutuk semua leluhur Marsial Ancestor sejak didirikan. Itu hanya patung. Penghujatan apa? Orang tua, kau membuat keributan tentang hal yang tidak penting. Zichen tersenyum acuh-ta'acuh, sama sekali tidak peduli. Ledakan. Tepat saat dia selesai berbicara, separuh kepala lainnya digantikan oleh lelaki tua itu, dan patung itu mulai berubah. Aura melonjak keluar, dan pada saat berikutnya, patung itu, yang ringan seperti bulu, tiba-tiba menjadi seberat gunung, menekan Zichen. Retak, retak. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara yang tajam. Patung itu menekan punggungnya, dan dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Patung itu seperti gunung. Cepat, tolong aku. Zichen memohon bantuan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, patung itu memancarkan aura yang tak terlihat. Keduanya tidak bisa mendekat sama sekali. Sedangkan Chufei, dia tidak ingin membantu sama sekali. Retak-retak. Tulang-tulang Zichen mengeluarkan suara berderak, seolah-olah akan patah. Terlebih lagi, ada tekanan kuat pada patung itu, membuat Zichen merasa tercekik. Rasa krisis muncul dari lubuk hatinya. Pada saat ini, Zichen merasa hidupnya dalam bahaya. Apakah aku akan tertimpa patung ini sampai mati? Zichen terkejut dan ketakutan. Pada saat ini, dia tidak bisa bergerak atau berbicara. Dia seperti seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Patung ini sangat aneh. Seolah-olah membebani Zichen, menyebabkan tulang-tulangnya berderit dan hidupnya dalam bahaya. Jika dia meninggal, Zichen akan menjadi kultifator pertama yang tertimpa patung ini hingga mati dalam seribu tahun terakhir. Tepat saat dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tekanan pada patung itu tiba-tiba menghilang, dan patung itu menjadi ringan lagi. Zichen terengah-engah. Dia baru saja selamat dari bencana, jadi dia dengan cepat meletakkan patung itu di tanah dan berlari seperti kelinci yang ketakutan sejauh puluhan meter. 180. Nak, kau telah menderita. Melihat Zichen yang ketakutan, lelaki tua itu tersenyum tipis, tetapi dia juga merasa lega. Sepanjang perjalanan, lelaki tua itu memiliki kesan yang baik terhadap Zichen. Dia baik dan waspada, jujur dan cerdas. Dibandingkan dengan Zichen, karakter Zichen jauh lebih baik. Apa yang sedang terjadi? Zichen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Matanya masih dipenuhi rasa takut. Patung itu sangat aneh. Patung itu cukup kuat untuk membunuhnya, tetapi berhenti di saat-saat terakhir dan menyelamatkan hidupnya. Orang tua itu menatap Zichen dengan penuh arti dan berkata, ini adalah akibat dari tidak menghormati yang kuat. Di benua Tianwu, jangan pernah meremehkan apapun. Terkadang, patung memiliki pikirannya sendiri. Patung punya pikiran sendiri. Lucu sekali. Zichen tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak peduli. Ledakan. Patung itu tiba-tiba mengamuk dan mengeluarkan sinar cahaya dari lengannya. Sinar itu mengenai Zichen seperti sambaran petir dan membuatnya terlempar puluhan meter ke tanah. Ketika dia merangkak keluar, tubuhnya dipenuhi tanah dan debu. Di sampingnya, ekspresi pria besar dan Chu Fei berubah. Mereka dengan cepat mundur seolah-olah mereka telah melihat musuh besar. Patung itu benar-benar hidup dan melancarkan serangan energi. Zichen juga ketakutan. Dia tidak lagi berbicara kasar, tetapi dia tidak berani melangkah maju. Sekarang kau tahu, nak, dunia ini penuh keajaiban. Ada banyak hal aneh. Perhatikan baik-baik. Kalau aku tidak salah, ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan warisan. Mengenai apakah kau bisa memahami sesuatu dan mendapatkan token, itu akan tergantung pada keberuntunganmu. Suara lelaki tua itu serius. Jelas, dia tidak berniat meremehkan patung itu. Setelah selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Zichen. Sebaliknya, dia menarik kesadarannya dan fokus pada patung itu. Pria kekar itu tampaknya telah memahami sesuatu dan juga memperhatikan dengan penuh perhatian. Adapun Cufei, dia tampaknya telah terserap ke dalamnya. Matanya linglung dan dia telah kehilangan semua pertahanannya. Jika Zichen menyerang pada saat ini, dia secara alami akan dapat membunuhnya. Huff, aku, Zichen, mungkin serakah, tapi aku bukan tipe orang yang akan mengambil keuntungan dari orang lain. Zichen menoleh dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Meskipun dia telah memikirkan artefak terlarang Cufei untuk waktu yang lama, Zichen masih tidak dapat melakukan sesuatu seperti memanfaatkan ketidaksiapan seseorang untuk merampok mereka. Dia memiliki batasnya sendiri. Tatapannya beralih dari Cufei dan mendarat pada patung itu sekali lagi. Pada saat ini, Zichen juga menilai patung itu untuk pertama kalinya. Itu adalah patung seorang pria. Patung itu tampak sangat nyata. Matanya cerah dan penuh semangat. Dia berdiri di sana seolah-olah di ala satu-satunya di dunia. Dia tinggi dan agung. Pada pandangan pertama, Zichen tertarik. Patung itu menatap ke depan dengan mata tajam seperti dua sambaran petir yang dingin. Jari-jarinya menunjuk ke langit dan mulutnya sedikit terbuka. Tidak diketahui apa yang sedang dikatakannya atau apa yang dia geramkan. Pikiran Zichen langsung tertarik. Pikirannya kacau balau. Seolah-olah jiwanya hendak meninggalkan tubuhnya dan melayang ke patung itu. Dalam keadaan linglung, Zichen seperti melihat seorang pria jangkung. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang terang. Dia berdiri di ujung dunia dan menatap Zichen dengan dingin. Tinggi dan agung, dia tampak seperti satu-satunya di dunia. Tatapan matanya menembus ratusan ribu mil sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Dimanapun dia berada, langit runtuh dan bumi retak. Sebuah lubang hitam besar muncul. Seolah-olah dunia tidak dapat menahan energi ini dan hanya bisa bertahan dalam kehampaan yang tak berujung. Pria itu tidak berbicara. Dia hanya menatap Zichen dari jarak ratusan ribu mil. Di hadapan sosok agung ini, Zichen merasa sangat kecil. Terlebih lagi, semua rahasianya terlihat oleh pihak lain hanya dengan sekali pandang. Seolah-olah dia sedang menatapnya dari ruang dan waktu yang tak berujung. Setelah melirik sekilas, pria agung itu menarik pandangannya. Dia menatap langit, matanya yang tajam bagaikan kilat dingin, menembus langit dan menatap ke dalam kehampaan. Mata Zichen seperti manusia dan tidak bisa melihat apa yang ada di kehampaan. Namun, pria itu menatap tajam. Waktu seakan berhenti, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam keabadian. Tak seorang pun bicara, tak seorang pun bernapas. Dunia hening, seakan-akan telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semuanya layu, bahkan sehelai rumput pun tak bernyawa. Pada saat ini, pria itu mengalihkan pandangannya. Cahaya bintang berkelap-kelip di matanya seolah-olah dia sedang menyimpulkan sesuatu. Diagram daum misterius muncul di matanya. Zichen terlalu jauh untuk melihat semua ini. Pengurangan ini berlangsung lama. Setahun, sepuluh tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Mungkin itu adalah keabadian. Akhirnya, pria itu bergerak. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Seperangkat segel yang sangat misterius muncul di antara jari-jarinya. Segel-segel itu sangat cepat. Dia membentuknya selama seperempat jam penuh. Dalam sekejap, jutaan segel melintas. Zichen berkonsentrasi, tetapi dia mengalami sakit kepala yang hebat. Dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Itu terlalu cepat dan terlalu rumit. Ledakan. Saat segel itu jatuh, langit bergetar hebat. Area ruang yang luas runtuh, memperlihatkan lubang hitam pekat. Zichen melihat turbulensi spasial yang tak berujung. Sungguh segel yang kuat. Zichen berseru. Dia hanya melihat orang itu membentuk segel, tetapi tidak ada energi. Segel sederhana itu menghancurkan sebidang ruang. Jika energi digunakan, gerakan ini akan lebih mengerikan. Sayangnya, gerakan sekuat itu sebanding dengan keterampilan ilahi di mata Zichen. Namun, pria itu tidak puas. Di matanya, diagram daum muncul lagi. Dia menyimpulkan lagi. Setelah waktu yang lama, tangannya membentuk segel lagi. Kali ini, meskipun segelnya rumit, hanya butuh beberapa menit untuk menyelesaikannya. Ledakan. Langit hancur berkeping-keping. Kali ini, segelnya sangat pendek, tetapi kekuatannya tidak lemah. Dia menciptakan keterampilan pertempuran yang hebat. Zichen berseru. Dia ingin mengingat rangkaian segel ini. Sayangnya, ratusan ribu segel terbentuk dalam satu tarikan nafas. Zichen sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas, dan pikirannya jauh dari mampu mengimbangi. Langkah yang sangat kuat, tetapi pria itu masih belum puas. Pada saat ini, dia menyimpulkannya lagi. Oleh karena itu, di dua tempat, Zichen melihat lahirnya keterampilan bertarung yang kuat. Pria itu menyimpulkannya berulang kali. Dia tidak tahu berapa kali. Singkatnya, Zichen tahu bahwa langit di depannya telah runtuh setidaknya seribu kali, dan setiap kali, itu semakin kuat. Lagi pula, segelnya menjadi semakin sederhana pada akhirnya. Dao Agung itu sederhana. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zichen tiba-tiba mengucapkan empat kata ini. Pada saat ini, setelah deduksi yang tak terhitung jumlahnya, pria itu membuat segel lain. Slush! Kali ini, segelnya sangat sederhana. Hanya ada beberapa segel, tetapi di dalam setiap segel, ada ratusan ribu atau bahkan jutaan segel. Ini adalah perpaduan, dan juga karakteristik dao besar yang sederhana. Segel yang rumit dan mendalam menjadi sangat sederhana. Seperti Dao Agung, dua kata sederhana tersebut menggambarkan langit dan bumi, dao dan kebenaran. Ledakan. Ketika segel itu jatuh, terjadi ledakan besar. Seluruh tempat itu runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Semuanya menghilang. Langit dan bumi menghilang. Ria itu menghilang. Bahkan Zichen merasakan tubuhnya runtuh bersama langit dan bumi dan menghilang. Akan tetapi, segel yang disimpulkan pria itu pada akhirnya seperti merek yang terpatri dalam pikiran Zichen. Segel ini disebut yang ekstrim. Pada saat yang sama, suara yang besar dan dahsyat terdengar di benak Zichen, mengguncang pikiran Zichen. Swash! Zichen membuka matanya. Rasanya seperti mimpi. Semuanya seperti ilusi. Sekarang, dia masih merasa bahwa semuanya begitu ilusi dan tidak nyata. Patung itu tepat di depannya. Dia tidak tahu kapan dia berjalan ke sini. Tatapan mata patung itu masih tajam, tetapi tidak memiliki aura yang mendominasi. Seolah-olah patung itu benar-benar menjadi patung biasa, tetapi memiliki sedikit pesona. Berdengung. Pada saat ini, patung itu mulai bergetar. Dari glabela, cahaya kemasan terbang keluar. Itu seperti benih emas yang terbang menuju glabela Zichen. Zichen ingin menghindar, tetapi dia tidak dapat menandingi kecepatan cahaya kemasan itu. Cahaya kemasan memancar dari glabela dan menghilang. Ini. Zichen masih dalam keadaan tidak sadar, dan pikirannya tidak dapat bergerak cukup cepat. Saat dia dalam keadaan tidak sadar, Zichen melihat patung di depannya tersenyum. Kemudian, retakan menyebar ke seluruh tubuh patung, dan akhirnya, patung itu meledak dengan ledakan keras, berubah menjadi debu. Patung itu lenyap begitu saja. Debu menjadi debu, debu menjadi debu. Patung yang telah ada selama bertahun-tahun runtuh pada saat ini. Patung itu menghilang. Lelaki tua dan lelaki kekar itu langsung terbangun. Namun, salah satu dari mereka memiliki cahaya terang di matanya. Tampaknya dia telah memperoleh banyak hal. Orang yang lain sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Tidak. Pada saat ini, terdengar suara teriakan. Chufei berteriak sedih. Matanya dipenuhi rasa sakit dan putus asa. Dia menyerang Zichen. Ledakan. Aura yang kuat terpancar. Rasa dingin terpancar dari tubuhnya. Mata Chufei merah. Ekspresinya putus asa. Niat membunuh yang tak berujung melonjak di sekelilingnya. Aku akan membunuhmu. Dia meraung seolah-olah dia telah melihat musuhnya selama sepuluh kehidupan. Dia menyerang dengan serangan terkuatnya. Membekukan langit dan bumi. Rasa dingin yang tak berujung menyebar ke arah Zichen. Seharusnya saat itu adalah musim bunga bermekaran. Namun sekarang, telah berubah menjadi dunia es dan salju. Langit dipenuhi salju. Angin dingin menusup tulang. Ribuan gunung es mengapung naik turun. Ini adalah teknik membunuh yang sangat kuat. Bila digunakan oleh seorang ahli sejati, teknik ini dapat membekukan tubuh, membekukan jiwa, dan membekukan semua kehidupan. Meskipun kekuatan Cufei tidak seberapa, itu lebih dari cukup untuk menghadapi seorang ahli siantian tingkat menengah. Perubahan itu terjadi dalam sekejap. Lelaki tua dan lelaki kekar itu seperti tak sadarkan diri. Mereka sama sekali tidak bisa bereaksi. Zichen juga sama. Pikirannya menjadi sangat lambat. Namun, saat dia merasakan bahaya, tangannya secara tidak sadar membentuk segel. Ini adalah segel yang sangat sederhana, tetapi mengandung dao besar yang rumit. Itu adalah dao besar kesederhanaan yang sebenarnya. Tanpa sadar, Zichen menyerang dengan ekstrim yang aura yang mengguncang bumi muncul dan menyerbu ke arah freezing heaven and earth milik Cufei. Rasa dingin yang tak berujung langsung runtuh dan berubah menjadi ketiadaan saat menyentuh kekuatan segel. Kemudian, energi itu menyerbu ke arah Cufei. Berdengung. Yang terakhir masih dalam keadaan panik. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali dan terkena energi itu. Namun pada saat kritis ini, Leontine Giok di depan dadanya memancarkan cahaya terang. Sebuah perisai cahaya pelindung yang terang muncul dan memblokir serangan itu untuknya. Itu diberikan kepadanya oleh para tetua keluarganya untuk menyelamatkan hidupnya. Dikatakan bahwa itu dapat menahan serangan dari udara. Namun, pada saat ini, menghadapi kekuatan segel, penghalang cahaya hanya bertahan selama satu tarikan napas sebelum runtuh. Kemudian, energi itu mengalir deras ke arah Cufei. Engah. Terima kasih telah menonton!